Oke, mobil siapa tuh? Tenang, Non. Aku datang. Silakan hati-hati jalannya. Ah, perjalanan yang panjang. Silakan, Kak, pamfletnya. Gif sana. Apaan nih? Undangan kontes menggambar? Gak! Kenapa harus ada angin sih? Gak ada apapun di sini. Oh, apa nih? Kontes menggambar. Uh, makasih. Bawa sini. Yah, sobek kan? Kayaknya mereka berdua bakal ikut. Oke, siap menggambar? Yuk, pemanasan dulu dengan pelangi. Pelangi? Pemanasan menarik. Hmm, aku tahu. Tas alatku akhirnya berguna. Coba lihat. Oh, hmm. Eh, halo sobat kecil. Hah, jangan. Oh, anak pintar. Ini yang kucari. Siap ngeliat keajaiban? Lihat, warna ini berubah jadi pelangi. Pencet aja beberapa gumpal. Nah, beres. Atau hampir. Bagus, sekarang pake ini. Puas banget kan melihatnya? Ini namanya berkarya dengan modal apa adanya. Beres. Beres. Wah, agak belepotan ya. Nah, lepas semua selotipnya. Garis halus dan bersih tuh paling oke. Kita punya tiga garis lurus. Ah, beres. Makasih bantuannya. Cakep banget kan? Ku rasa oke? Aku juga bisa kok. Apa semua harus aku? Indahnya. Sana. Aku butuh ruang untuk berkreasi. Menarik. Jelas. Perhatiin ya semuanya. Semua warna ini cantik, kan? Tunggu aja kelanjutannya. Kan? Kadang aku harus kerja. Dan begitu selesai, jadilah pasir pelangi indah. Lihat warna cerahnya. Taraaa. Itu benar-benar luar biasa. Oh, ini jelas belum selesai. Kayak manusia pelangi kecil yang menari. Jadi punya ciri khas, kan? Dua-duanya menarik. Jadi kalian berdua menang. Gak masalah. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Dia mau ngasih tantangan apa gimana sih? Iya. Oh, gadget. Oke. Gadget ya? Oke. Udah jelas. Aku tahu solusinya. Ah, ini dia. Dia imut banget, kan? Tapi bisa kusetelko. Bagus. Nah, ayo mulai kerja. Dan mulai. Siap, laksanakan. Apa aku gak salah lihat? Ya, dia luar biasa. Aku tahu. Silahkan gambar, sobat kecil. Semua seniman butuh inspirasi. Ini kunyamu. Kamu bisa gambar anak kucing? Gak masalah. Dia selalu jago bikin lingkaran sempurna. Udah kenal makhluk ini? Kasih dia waktu. Ntar lagi. Beres. Lihat garis sempurnanya. Apa-apaan? Aku gak setuju. Apa robot bisa bikin karya seni? Hmm, kayaknya gitu. Tuh. Ah, suh. Kayaknya hampir beres. Gak ragu lagi. Ini sempurna. Yee, kan? Ah, aku juga bisa gitu. Cuma butuh bentuk yang pas. Coba lihat nih. Tinggal dirakit dikit. Dan jadi. Satu lembar plastik dan gambar di ponselmu. Dan puh, bisa kamu jiplak. Kreatif banget, kan? Banyak akal itu selalu berhasil. Hampir jadi nih. Hasilnya imut banget. Menurutku sih. Jelek. Nah, siapa yang menang? Ini mah udah jelas. Naomi. Astaga. Ternyata kreatif adalah cara terbaik. Robot payah. Tempatmu dibak sampah. Dengar? Bukan. Kamu sampahnya. Hah? Apa? Kamu gambar sesuatu buat aku. Mikirannya ini lucu. Aku dihianatin teknologi. Gini. Nah, sekarang apa ya? Halo yang di sana. Oh, iya. Berikutnya, origami. Ciu. Origami? Oke. Untung aku selalu bawa kertas. Bercanda. Ini dari pelayan kok. Aku lebih suka kertas yang beneran berharga. Lebih baik lagi emas. Ini dia. Wah, ini asli. Lebih baik ku mulai. Oke, dicobain aja lah. Udah makin panas nih. Wah, jadi emas. Sekalian aja semuanya. Masuk kamu. Wih, ya ampun. Wih, ya ampun. Yap, berhasil banget. Fantastis. Nona Betty. Makasih, chef. Gak adil banget. Ada kertas gak ya di sini? Ini bukan emas tapi gak apa. Siap ngeliat keajaiban, guys. Astaga. Kertasnya kusut gitu. Emang kocek. Tapi bisa diubah. Cuma jangan terlalu lama. Kayak baru. Terserah. Banyak hal lain yang harus kupikirin. Cukup beberapa lipatan rapi. Ini akan mirip lembaran kertas. Nah, tinggal bikin tanda-tanda di sini. Sekarang kelihatan aneh. Tapi akhirnya akan masuk akal. Udah bisa dikenali? Ini cewek tercantik di dunia. Hah? Sabar aja, oke? Tinggal beberapa garis lagi nih. Nah, bikin gambar yang sama di sini. Lipat terus kelopaknya dan gambar di tempat kosong. Nah, beres semua. Terserah aja. Tolong warnanya. Sekarang dia bisa nari. Lihat, tangan dan kakinya bisa gerak. Hah! Aku nggak bisa bersaing nih. Atau bisa ya? Lipat aja di bagian atas dan ulangi dengan arah berlawanan. Dan lanjut sampai bawah. Lalu tarik garis lurus di sini. Terus turun kayak gini. Lalu tutup biar jadi persegi. Kamu udah tahu belum apa ini? Dan di sini gambar kelinci kecil. Imut banget kan dia? Iya kan? Dia butuh kawan beruang. Bikin gemes, kan? Jangan lupa diwarnain. Orang dan biru selalu menarik. Nah, sekarang hewan kita. Warnanya bikin gambar jadi hidup. Yang terakhir. Lalu lipat lagi kertasnya. Taraaa! Beres semua! Hmm, sulit juga nih. Tapi balerina itu... Kamu menang! Tapi kerasi imutku gimana? Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya. Hampir beres nih. Hei, tunggu sampai selesai ya. Jangan gerak dulu. Matamu gak simetris nih. Beneran deh. Beres! Ini kamu, bro! Apa miripnya sama aku? Kamu cuma mau bikin aku sedih, kan? Siniin gambarnya! Siniin gambarnya! Oke! Kok ngapain kamu? Saatnya senjata makan tuan. Siap-siap ya! Kepala besar. Mata melotot. Gigi tonggos. Yap, bener! Taraaa! Yang bener aja! Aku gak seburuk itu kali. Lepasin! Hah! Uh-oh! Aku dulu! Oke! Spidok! Wow! Ayo buka, buka! Wah, kas berat nih! Woh! Enggak! Aku ada ide yang bagus nih! Hei, lihat! Siapa yang masukin kelinci? Wah, gimana cara bikinnya? Awas! Ada serigala, sobat kecil! Ah! Dan ini buat presentasi kita! Ini sih keren! Kamu emang berbakat! Hei, tunggu! Hei, tunggu! Aku cuma ngomong pakai tanganku! Tunggu, ideku lebih bagus nih! Setelah mataku tersebut! Setelah mataku terbiasa, boneka bayanganku bisa kutuang di kertas! Tinggal arsir area kosongnya! Nah, udah ketahuan belum? Ini sahabat manusia dong! Dan sekarang tinggal tambahin warnanya aja! Uh, ini karya terbaikku! Kamu kapan selesainya sih? Eh, baterainya habis ya? Lihat nih! Terinspirasi sama boneka jari! Genius! Kok aku gak kepikiran ya? Kamu pasti suka ini! Lucu kan? Klincik nih! Oke! Aku juga bisa bikin yang ini nih! Cuma pakai jari aja loh! Nih, buat kamu aja! Makasih! Uh, mulai lagi deh dia! Seenggaknya aku punya popcorn! Bagus! Kamu berikutnya! Hah? Uh, aku suka seni bukan matematika! Kamu tahu cara bacanya? Matematika! Iya, udah tahu! Buka punyamu! Wah, aku juga dapet! Oke lah, kita satuin aja! Tenang, aku bisa! Hah? Itu kamu? Udah, ikutin aja! Oke, aku dengerin deh! Udah nyala belum? Ampun, gak usah kenceng-kenceng kali! Oke, oke! Lihat! Biar ku cari sendiri deh! Dengan keajaiban seni! Ubah angka satu jadi jerapa! Lucu kan? Angka duanya, angsa dong! Angka tiga, jadi kupu-kupu cantik! Empatnya, ikan mungil! Kreatif banget, kan? Ini matematika yang aku suka! Kamu emang kreatif, Kevin! Aku gak dibutuhin lagi di sini! Kamu gak mau nyelesaik impunya aku! Uga seniman gak pernah selesai! Lihat dan pelajari! Hei, udah laut kecil! Mau berteman sama bayi tupai? Dia jadi tetanggamu sekarang! Dan angka tujuhnya, kita balik ke laut! Dan yang terakhir, beruang tadi imut! Beres deh! Aku emang jago! Menurutmu, aku... Wah, ada yang capek nih! Bangun! Hah? Udah beres? Udah dong! Bagus! Kamu jawara kreatif! Picasso masa kini! Pose dulu! Video-video hebat lainnya! Beri kami jempol dan berlangganan Untuk mendapatkan video-video hebat lainnya! Wow, ini seru banget! Aku mau bikin lagi, ah! Ini dia! Wow, lihat deh! Ini kayak sulap! Eh, kamu lagi apa? Aku mau coba juga! Jangan! Tapi... Oh, yaudah! Hentikan! Hei, jangan kena rambut! Rasain cuma segitu kemampuanmu! Ah! Stop! Bentar! Kita di mana? Ahem! Sebelah sini! Waktunya tantangan seni! Ah, bunga-bunga ini indah banget! Alam memang baik! Lihat! Ada kupu-kupu cantik! Ah, dia mau kemana? Dia anggun sekali! Kita harus ngapain sih? Ups! Maafin aku! Bentar! Aku ingin kalian menggambar kupu-kupu! Oke, aku pasti bisa! Hmm, yuk pikir dulu! Harusnya sih gampang! Yuk, kita mulai! Aku butuh perlengkapan seniku! Semua yang aku butuhin ada di sini! Pakai kuas ini, aku mau melukis kupu-kupu tercantik yang pernah ada! Tunggu aja! Kalian pasti terkesan! Kita cat satu sisi saja! Oh, halo! Wow, cantik banget! Gawat! Lukisanku! Ah, rusak! Ini semua salah kupu-kupu tadi! Tunggu bentar! Kayaknya bisa aku perbaiki! Tuang cat ke selembar kaca! Ambil spons untuk meratakannya! Kita bikin lapisan yang rata! Tutupin kaca ini seluruhnya! Lalu aku butuh sogo kuping! Fungsinya untuk gambar kupu-kupu! Cakep kan? Sekarang taruh kertas di atasnya! Tinggal tekan dengan lembut! Kita angkat perlahan! Wow, sempurna! Ini lebih bagus daripada bayanganku! Aku emang pintar! Aku belum pernah lihat kupu-kupu kayak gini! Wow, kamu bikin itu! Hmm, aku harus nyari ide bagus! Oh, pasti ada sesuatu di sini yang bisa kupakai! Hmm, cuma ada sampah! Mengecewakan! Tunggu bentar! Aku tahu! Yuk dipatah laman buku ini! Lalu kita mulai potong! Pelan-pelan aja! Aku ingin bikin bentuk sayap! Kayak gini nih! Pas aku buka, ini jadi kupu-kupu! Tapi aku belum selesai! Kita gambar di sekeliling tepinya pakai penah hitam! Lalu kita mulai hias! Gambar pola untuk sayapnya! Garis-garisnya selesai! Sekarang waktunya mewarnai! Pink adalah warna yang sempurna! Lanjut ke sisi satunya! Sekarang waktunya memuntir ujung peniti! Fiu! Ternyata keras juga! Kita bengkokin sedikit ke belakang! Ini dia yang aku mau! Masukin karet gelang ke sini! Tarik yang kencang! Cakup kan? Selanjutnya aku butuh penjepit kertas! Jangan lupa dilurusin! Yap, selurus yang kita bisa! Sekarang ambil karet gelang lain! Bengkokin penjepit kertasnya di bagian tengah! Sempurna! Aku mau mendorongnya ke bagian atas jepit rambut! Rentangkan ujung penjepit kertasnya! Ini bakal jadi antena! Aku bisa nambahin sayap kupu-kupunya! Tapi bukan cuma sampai sini! Yuk kita putar! Pas aku lepas, dia bakal terbang! Wow, keren banget! Ini karya terbaik yang pernah kubuat! Hah? Kok bisa gitu? Keren banget kan? Wow, dia terbang kembali ke arahku! Dia pasti suka aku! Ini menang! Meneran! Wow! Oh, ini nggak adil! Beri kami jempol dan berlangganan untuk mendapatkan video-video hebat lainnya! Eh, dia lagi apa? Hmm, Nana segar! Enak banget! Nggak ada yang bisa ngalahin ini! Kalian masih di sini? Ini tantangan kalian berikutnya! Siapa takut? Ini mah gampang! Aku cuma harus mutusin mau pakai yang mana! Susah juga ya milihnya! Hmm, dia bikin aku ngiler! Aku lapar banget! Andai di sini ada camilan lezat! Bentar, aku punya ide! Aku masih punya sisa makan siang tadi! Hmm, jeruk segar! Mantap! Yuk, cepet kupas! Mulutku udah ngiler! Meh, makan langsung semua! Oh, yeay! Luar biasa! Ini dilarang makan di sini! Tapi, kamu nanas itu... Tuh, ups, maaf! Aku buang ke tempat sampah ya! Tuh, bentar! Aku ada ide! Aku bisa pakai kulit jeruk ini! Aku juga butuh tutup botol! Dorong langsung ke kulit ini! Aku ingin bikin lingkaran kecil! Ini mirip cetakan kue! Lanjut ke tahap berikutnya! Aku butuh lingkaran karton! Kita buat sketsa oval di sini! Lalu, sobek karton warna hijau! Ini satisfying banget! Aku butuh potongan-potongan kecil! Kayaknya udah cukup! Sekarang, tempel ke karton ini! Kita susun di sekeliling bagian oval ini! Ambil lingkaran kulit jeruk tadi! Lalu, taruh di dalam oval! Yuk, kita susun kayak gini! Bikin selang-seling ya! Jadi, ada efek warnanya! Nah, beres! Ini nanas segar buatanku! Hah? Kamu udah selesai! Aku puas banget sama hasilnya! Lihat deh! Oh, jadi gitu ya! Aku nggak boleh biarin dia menang! Tunggu bentar! Aku punya ide bagus! Tempel selotip di atas kanvas hitam! Tapi, sisain bagian atasnya! Sekarang, aku butuh cat emas! Aku punya selera yang mahal! Cat ruang kosong di antara selotip ini! Tapi, jangan semuanya! Kita cat dalam bentuk oval! Lalu, lepas selotipnya pelan-pelan! Jangan sampai rusak ya! Wow, bagus! Sekarang, lanjut ke cat hijau! Aku ingin bikin daun! Ini bakal jadi bagian atas nanasku! Nih, lihat! Silahkan tepuk tangan! Ini adalah mahakarya! Oh, keren banget, Betty! Iya, makasih! Aku udah tahu! Aku emang berbakat! Waktunya minta nilai! Hmm, menarik! Pemenangnya adalah kalian berdua! Aku menang! Wuhuu! Eh, kita menang! Siapa burung yang paling cantik? Kamu! Aku tahu! Keluar dari sana! Terbanglah burung kecil! Dia luar biasa ya! Wow, aku baru tahu disini ada burung! Aku jadi terinspirasi! Semoga gambarku sesuai! Apa? Au! Ya ampun! Tau segitu, dong! Itu lucu banget! Bentar! Ini beneran? Oh, burungnya belin! Burung itu nggak suka baju mahal! Tolong lap, dong! Hei! Ini waktunya tantangan seni! Eh, dia di mana? Gimana kalau kita pergi juga? Ayo aja! Bentar! Halo? Apa? Di mana aku? Aku malah ketiduran! Aku ngantuk! Kami nungguin lho! Hah? Oh, tantangan ya! Ini dia! Hmm, ini agak sulit! Bikin apa ya? Aha! Aku tahu! Hei! Kamu ngapain? Aku mau menyelidiki sesuatu! Aku segera kembali! Dadah! Kayaknya ini tempat yang pas untuk mulai! Belum ada apa-apa sejauh ini! Bentar! Itu yang aku cari! Itu jaring laba-laba yang besar! Dan ini sempurna! Yuk kita mulai! Aku nggak boleh diem seharian! Aku butuh lem! Kita semprot ke jaring ini! Tapi aku butuh satu hal lagi! Semprot lem ke karton hitam! Dan ini wajib super lengket! Nah, cukup! Semoga berhasil! Taruh kartonnya di jaring! Pasang bingkai di atasnya! Sekarang tinggal tarik! Wow, cakep banget! Pasti aku bakal menang! Kenapa susah banget sih? Aku kembali! Gimana menurutmu? Ini jaring asli lho! Dan kupastiin nggak ada laba-labanya! Kok bisa gitu sih? Oh, aku kesel! Aku harus nelpon seseorang! Halo, ini keadaan darurat! Nyonya, ini untukmu! Koki kami membuatnya khusus untukmu! Yang bener aja! Mau aku jelasin dulu? Makan aja! Aku... Aku tahu! Kenapa nggak ngomong aja sih? Yuk kita mulai dari pisang! Hmm, enak juga! Segarnya! Enak banget! Aku butuh pekerjaan baru! Hmm, aku bisa pakai piring ini! Kita gores pakai bagian belakang garpu! Aku mau bikin bentuk sesuatu di piring ini! Cukup! Sekarang aku butuh cat hitam! Yuk kita cat piring ini! Goresannya keluar deh! Bentuknya mirip jaring laba-laba kan? Tara! Aku tahu ini luar biasa! Yuk kita cari tahu siapa yang terbaik! Ini sulit! Tapi Annie menang! Wuhu! Ini tarian bahagia aku! Inspirasiku mengalir! Ini tugas selanjutnya! Buatlah es krim yang lezat! Tunggu apa lagi? Buku ini menarik banget! Ahem! Kalian dengar! Cepat mulai! Oh, yuk kita kerjain aja! Aku masih punya banyak kegiatan penting! Hei, sampahmu! Ups, maaf! Buang aja ke tempat sampah! Hah? Enak aja! Aku bukan pelayanmu! Bentar! Aku jadi dapat ide! Potong selembar kardus jadi bentuk es krim! Tapi aku masih perlu nambahin detailnya! Yuk kita mulai dari cone-nya! Ini harusnya gampang sih! Lalu tempel kapas ke sini! Bikin beberapa lapis! Tapi ini agak polos! Kita tambahin warna! Tuang cat yang udah diencerin ke atas kapasnya! Pakai banyak warna ya! Jangan lupa message-nya! Aku bikin ini dari potongan kertas! Selesai deh! Bikin ngeler kan? Hmm, nikmat! Kelihatan enak kan? Oke, boleh juga! Tapi aku bisa ngalahin itu! Aku udah gak sabar mau makan es krim! Yuk kita mulai! Pelayan, kenapa gak ada yang jawab? Hei, kemari! Kamu mau manggilku, Nyonya? Lama banget sih! Ku pecat baru tau rasa deh! Siap, Nyonya! Hmm, ada apa aja di sini? Waffle! Oke, boleh deh! Ini cuma perlu kuubah sedikit! Kita buat beberapa potongan di bawah! Bikin jadi lancif! Buat potongan di bagian tengah! Jadilah segitiga waffle kecil! Taruh di dalam nampan! Tambahin pisang! Ini bakal jadi es krimku! Tumpuk irisannya! Tambahin stroberi! Dan tentu meses! Warna-warni banget kan? Tapi tunggu dulu! Aku punya secangkir stroberi segar! Dan blueberry yang nikmat! Terakhir, sirup stroberi! Pasti aku menang! Baunya juga harum! Gak bakal ada yang bisa nolak deh! Nih, cium! Oh, ada yang wangi-wangi! Nikmatnya! Oh, tantanganku! Cuma ada satu pemenang! Betty! Nana! Aku masih suka es krimku! Tantangannya kreatif banget ya! Semoga kalian jadi terinspirasi untuk bikin karya sendiri! Siapa yang karyanya lebih menarik? Annie atau Betty? Tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu! Yuk, diputar rodanya! Sini aku putar! Aku tamunya! Ini ideku! Lepasin! Atau? Jangan! Entah rusak! Wah, lihat tuh! Kayaknya kita mau ngelukis mawar! Apaan tuh? Nona, aku ada mawar cantik buat dua bunga cantik! Aneh! Ku ingin mengagumi kecantikanmu! Rar! Aku suka kamu! Tantangan kita mulai! Akhirnya! Ya ampun! Tenang! Aku bakal susah konsentrasi nih! Aku ngerasa lagi ngeliat karya seni! Aku tahu itu! Kumis yang indah! Serius! Heh! Yuhu! Ingat! Ini lomba! Ah ya! Benar! Ini gak kayak mawar banget! Kecuali... Aku tahu harus gimana! Bikin segitiga di dalam hati! Mirip kelopak bunga! Terus gambar sisanya! Bagus nih! Saatnya ngasih daun! Jangan lupa tangkanya! Aku selesai! Hasilnya keren! Bagus! Ini punyaku! Minimalis! Apa pendapatmu? Kamu suka ini? Indah! Kamu menang! Yes! Aku tahu! Apa hadiahnya kamu? Makasih loh! Baunya harum! Jelas dia bakal pilih kamu! Kamu cuma cemburu! Kepo nih apa berikutnya! Gak secepat itu! Aku yang muter! Mau berhenti di mana ya? Wah! Burung kecil! Lucunya! Ayo mulai! Ya, ya! Aku gak pintar ngelukis! Tapi aku mau nyoba! Bayangin aja kamu di alam! Itu rahasianya! Merahnya bakal ideal! Oh tidak! Ini bencana! Makin bikin parah aja! Lihat tanganku! Cuma ada satu cara! Sabotase! Tidak! Lihat hasil ulahmu! Yah, kalau kertasmu belum dipindah! Lihat nih! Emang itu salahku? Oh, tidak! Tunggu! Vandalisme itu ngasih aku ide! Ini bisa berhasil! Kasih cat hitam di sini! Bikin paruhnya! Lalu kakinya! Udah mulai mirip burung nih! Nah, burung kecil yang lucu! Dengan sedikit bantuanmu! Itu curang! Tapi aku suka! Punya aku gak begitu bagus! Coba lihat! Kalau kamu maksa! Kurasa pemenangnya jelas! Yes! Wah, halo sobat kecil! Aku ngerasa kayak prinses! Wah! Wah, boleh kusentuh! Eits, jangan! Cari burung sendiri! Kamu kira kamu spesial ya? Ronde berikutnya! Aku bakal ngalahin kamu! Wah, tenang! Oke, tapi aku serius dalam hal seni! Yuk, putar rodanya! Ngerasa beruntung! Wah, menarik! Kok itu yang bener aja? Aku gak tau mau ngapain! Gak pede ya! Saatnya mulai! Ngeliat punya Luna dulu kali ya! Jangan nyontek! Lagi! Ada debunya tuh! Lihat! Lanjut! Debu! Jelas! Mulai dengan huruf ye! Terus gambar jari-jarinya! Lalu jari lain dan sisa tangannya! Akhirnya, gambar hati! Beres! Akurat banget! Gimana menurutmu? Kayaknya oke! Ini gambarku! Kayaknya ronde ini aku menang! Yes! Layak menang! Hah? Ada hadiahnya! Luna, boleh kan? Romantisnya! Tapi aku... Kesepian! Giliranku muter roda! Ntar! Apa? Oke lah! Pastiin muternya benar! Anjing! Harusnya sih gampang! Apa aku harus terintimidasi? Aku pasti bisa! Oke, anjing! Dari mana mulainya? Untung aku pecinta binatang! Mulai aja dengan lingkaran! Sekarang apa? Hmm... Terus? Ngapain dia? Kayak gitu kok anjing? Aku tahu! Bikin beberapa bulatan kecil? Segitu cukuplah! Terus beberapa setengah lingkaran! Kasih hidung dan mata! Aku mau bikin detailnya! Ia juga butuh ekor! Nah, anjing yang imut! Keren kan? Gimana cara bikinnya? Pintar banget! Gimana lukisanmu? Ya, seni kan? Subyektif! Kalau matamu disipitin, ini mirip anjing! Wah, jelek tuh! Coba siapa yang menang! Wah, lihat itu! Senangnya! Aku dapet anjing ya! Aku suka anjing lembut! Ahem! Apaan tuh? Cuma itu! Lucu sih! Tapi pengen yang asli! Hmm... Buat aku aja! Ambil deh! Coba siapa yang harus muter roda! Oke lah! Cihuy! Aku yang menang! Aku yang muter! Eh, bukannya gunting motong kertas! Wah, kelinci! Aku bakal suka ini! Aku yakin gunting ngalahin kertas! Bentar! Ini kayak kuping kelinci! Aku ada ide! Lebih baik aku ngelukis! Jadi mudah banget! Itu badannya! Ini kakinya! Tiap kelinci butuh wortel! Bikin mata dan mulutnya, ah! Pink ini pas buat kuping! Juga mulutnya! Warnain dulu wortelnya! Dan hijau dikit! Kelincinya jadi! Bagus banget! Wah! Aku terkesan! Aku harus cepat! Susah kerja kalau tertekan! Yang penting ada wortel! Wah! Menang lagi! Aku keren! Diam! Apa itu? Seikat wortel! Aku senang kalah di ronde ini! Biar matamu lebih tajam! Cantik kan? Berani coba! Ngelukis hati gak akan sulit kan? Cuma dua garis melengkung! Aku udah lama gak gambar hati! Coba ulang lagi deh! Satu lengkungan di sini! Kok jelek banget! Kenapa kanan kirinya gak simetris? Bakal makan waktu lama nih! Gimana kalau pakai garis kotak-kotak ini? Gimana kalau pakai garis kotak-kotak ini? Tiap kotaknya bisa kugambar kayak gini! Nah, setengahnya udah jadi! Sekarang giliran yang atasnya! Kalau warnanya beda, hasilnya lebih cakep! Dikit lagi! Keren kan? Lihat nih! Boleh juga gambarmu! Tapi yang itu, ini mah jantung! Bukan hati! Menurutku, Matt yang menang di ronde ini! Asik! Kenapa lama banget sih? Dikit lagi! Gak rugi kan nungguin? Taraaa! Kayaknya seru nih! Ngegambar anak laki-laki mah gampang! Setiap hari aku lihat diriku dicermin! Sempurna! Ellie belajar gambar kayak gitu dari mana? Masa hasil akhirku kayak gini? Matt, waktumu hampir habis! Perlihatkan hasilnya! Aku harus nyari ide! Boy! Anak laki-laki! Hah? Bener juga sih! Tunggu! Kasih aku waktu sebentar ya! Oke, tapi satu menit aja! Makasih! Roof-roof ini bisa aku ubah sedikit! Pertama tinggal sambungin semuanya! Gimana? Mulai kelihatan kan? Dan warnain sedikit biar keren! Nah, ganteng juga! Hah! Ini dia hasil akhirnya! Ini maha karyaku! Gimana? Gimana? Ada dua Picasso di hadapanku! Kita gituloh! Meung! Cakep kan? Ayo, jangan bengong! Kita harus gambar kucing! Oke deh! Susah juga! Cepetan ya! Mulai dari kumisnya, aku butuh inspirasi nih! Bu Guru ketiduran! Sekarang aku bisa jalanin rencana aku! Dada kucing mungil! Sini ikut denganku! Hei Eli! Kau ada di kamu? Nggak adil! Aku juga mau! Tapi aku punya cara lain! Ah, imutnya! Aku lebih suka kucing beneran! Pasti aku menang lagi! Kamu sahabat terbaikku! Sekarang aku mau gambar kamu! Kamu besar juga ya! Mana bisa aku gambar? Mungkin harus muter dikit! Nggak bisa nih! Nggak sengaja, tapi keren! Kamu tahu cara nulis, Kat? Matt, titik bentar ya! Dia dapat kucing dari mana sih? Taruh aja lah! Mari kita mulai! Nah, ini dia! Waktunya mengubah tulisan tadi jadi mirip kucing beneran! Aku mau warnain jadi coklat! Jangan lupa telinganya! Dan sekalian loreng-loreng imut! Hampir seimut kucing beneran! Hehehe, gimana menurutmu? Halo, ada orang! Sampai mana tadi? Oh iya, kucing! Karyamu bagus, Ellie! Karyamu agak familiar, Matt! Sekarang ibu tahu! Maaf! Aku yang menang ronde ini! Kreativitas nggak cuma terlihat dari gambar! Ehm, udah selesai jogetnya! Karena kalian harus gambar guguk! Kayaknya seru nih! Mulai dari telinga dulu kali ya! Matt, kamu butuh bantuan! Nih, lihat guguk ini! Hah? Guguk? Nggak usah lah! Oh, hei Ellie! Lihat guguk ini! Wah, iya kelihatan! Bentuknya mirip Rottweiler! Tinggal aku salin di sini! Lalu tambahin semua detailnya deh! Misalnya kalung guguk ini! Dan jangan lupa matanya yang imut! Lanjut ke hidung! Dan lidah yang panjang! Dan warna yang indah! Dia berubah menjadi karya seni yang indah! Untung aku jago! Aku butuh bantuan nih! Mana bisa pakai ini? Aku ngapain bau robot? Yang bener aja! Ini dia yang kucari! Ah, guguk pintar! Juga ganteng! Oh, dia imut banget! Oh, tidak! Tunggu! Mana karya senimu? Punyaku udah siap! Inspirasi dari bu guru bagus, kan? Yay! Tapi sekarang aku mau ngelus dia aja! Bulunya lembut banget! Dan jangan sampai ketinggalan! Warna ungu! Ahem! Tolong perhatian! Kita belum selesai! Kita harus gambar pelangi! Mari kita mulai! Jangan lupa urutannya! Selalu dimulai dari warna merah! Gimana? Udah kayak pelangi, kan? Aku nggak suka pakai spidol! Jangan nyontek dong! Dia belum gambar apa-apa! Hei, kok ada pop-it? Aku suka pop-it! Dan emang itu yang aku butuhin! Hah! Cakep ya! Tapi aku mau pakai buat hal lain! Tiap barisnya kita oles warna berbeda! Beberapa lagi di sini! Sip! Jangan lupa lubangnya! Sekarang tinggal dibalik! Satisfying banget ya! Hampir sama satisfyingnya kayak ini! Bu Guru, tangkep! Hei! Kami siap! Wow! Warnanya indah sekali! Tapi hasil akhirnya kurang! Oke! Nah, itu baru kreatif! Punya ide seni keren tapi nggak yakin harus gimana? Tenang, kami punya trik berguna agar ide biasa berubah jadi maha karya tulen! Nah, yuk mulai berkreasi! Hmm, gebetanku bikin aku terinspirasi! Semoga suka ini! Ini dia! Apa kabar, David? Bagus! Kirim pesan apa dia? Yap! Aku udah punya firasat nih! Tenanglah, tikku! Coba kulihat! Wow! Bukuku! Sorry! Sini kubantu! Oh! Lembutnya! Eh, iya! Wah! Eh, bukuku! Eh, iya! Iya, makasih! Kayaknya aku jatuh cinta! Eh, lihat sekali lagi! Ah! Iya, cowok ini sesuatu banget! Ah! Itu yang mau kubilang! Ngingetin kerasmu saat pandangan pertama bertemu tuh paling oke! Bagian sulitnya beres! Bagus! Wah, aku ingat! Manis banget! Love you, babe! Nyiapin proyek senitu bagian dari proses! Biasanya sih berantakan! Nah, saatnya nuangin ide jadi karya! Sapuan pertama selalu juara! Kasih dikit biru di sini! Jadi bener-bener bagus, kan? Atau enggak, ya? Ini sih ngeri! Enggak! Untung masih banyak kertas! Wah, halus! Lebih parah dari yang pertama! Uh! Ayo, fokus! Yang bener aja sih! Kenapa aku gak bisa ngelukis bunga? Oke! Tetap tenang! Tarik nafas! Aku bisa! Aku bisa banget! Saatnya mulai! Pelan-pelan! Shih! Ah, sial! Tapi tunggu! Menarik banget bentuknya! Ini bisa dilanjut! Sapuan kuas yang beda bisa jadi desain unik! Punyaku jadi kelopak bunga! Setelah bunganya jadi, kasih warna hijau untuk daun dan tangkainya! Lihat paduannya! Kesapuan hati-hati akan berhasil! Dua bunga ini bahkan bisa disatuin! Ini cukup bagus untuk menuhin ruang! Aku tahu! Aku bisa! Wah! Kamu bikin sendiri! Ambil aja, Annie! Aku masih banyak kereasi lain! Dan saat ini aku pakai cara baru! Tapi tenang! Temanya tetap sama! Sapuan ini bikin daun kelihatan hidup, kan? Jangan takut meluangin waktu untuk ini! Kamu bahkan bisa bikin rumput! Lihat! Tapi bagian yang ini agak rumit! Aku bisa pakai cat timbul gini biar tekstur barunya seru! Dengan balon! Memuaskan gak? Nah, jadiin balon kayak stempel! Kamu akan dapat bunga seru unik ini! Jangan lupa yang ini ya! Keren kan? Luar biasa! Gimana menurutmu? David, kok bisa sih dapat ide gini? Bahan rahasiaku! Au! Lukisannya ceria banget! Pas banget kalau di bingkai! Dan jangan cuma sampai situ! Cuma butuh inspirasi! Hmm, oke! Apa katamu? Oh, Susan! Kamu nakal! Hmm, apa ya? Hmm, permisi! Kertasku! Oh, astaga! Ups! Lihat nih, Ma! Kertasku rusak! Hei! Mau mama tunjukin sesuatu? Pernah tahu kecelakaan yang nyenengin? Ini salah satunya! Wow! Aku? Iya, pakai ukuran lain juga bisa! Luar biasa! Yuk, dimulai! Berapa lingkaran yang bisa muat di sini? Sesukamu! Semuanya jadi seru nih! Kamu bisa pakai hampir apa aja? Asal bentuknya lingkaran dong! Apa ini udah cukup? Keren banget, kan? Tos! Seni manciliku! Oke! Kayaknya tempat ini berbobot! Ya? Popohonan, alam, dan sebagainya! Yuk, kita mulai! Oke! Gambar apa ya? Apa? Hei! Jangan nyontek dong! Terserah! Oke! Aku pindah sini aja! Apa yang bisa kulukis? Dapat! Dia manis banget! Semoga David gak ngeliat dia! Aku yang ngeliat duluan! Aha! Semoga pelukis terbaik yang menang! Beberapa lingkaran lihai bakal berhasil! Cuma harus tahu di mana ngasih garis-garisnya! Bagus, kan? Tapi warna bisa bikin menarik nih! Kuning warna bahagia, kan? Cocok untuk burung seceria itu! Kalau hijau gimana? Corak yang begitu damai! Dan kasih biru biar sedap dipandang mata! Bikin pinggir duluan selalu paling oke nih! Semua jadi rapi, kan? Hampir jadi! Tinggal sentuhan akhirnya! Begitu cara bikinnya, kawan! Maha karya beneran! Kamu setuju, kan? Yap! Aku suka banget! Apaan tuh? Aku cuma butuh tangan! Ternyata yang dibutuhin cuma satu tangan! Nah, ini sama titik dan garis yang strategis! Muka burungnya udah kelihatan! Tenang, ntar lagi juga muncul! Cabang ini pasti membantu! Dan ini kaki kecil imutnya! Warna hijau dikit, biar segar di mata! Apa burungnya udah nampak? Aku kreatif banget, kan? Ya, kalau emang pengen lihat! Lumayan! Oh! Kurasa dua-duanya keren! Kita tanya pak guru yuk! Serius? Semoga dia oke! Kayaknya cuma tidurnya, nyak! Hei! Eh, udah aja di semua! Bagus! Kasih bapak lima menit lagi, ya! Oke lah! Aku butuh yang menarik perhatian! Aku tahu itu! Corak pelengkap aja! Kayaknya ada yang kurang, nih! Tapi apa ya? Oh, polanya kekecilan! Wah, aku jadi takjub! Ma! Ah, ntar dulu! Oke, catnya masih banyak! Aku jadi bisa main! Makasih! Entah harus gimana aku! Oke, kucobain dikit! Hei! Mana palet catku? David! Kamu ambil ya? Permisi! Lihat! Aku bikin ini! Judulnya air kolam! Aha! Aku tahu! Mau ngecat pake wajah? Cobain aja, David! Wah! Lagi! Seru, kan? Setuju banget! Ya? Kalau pake jari juga! Jari datang! Hah! Titik biru mau masuk, kawan! Tapi ini warna favoritku! Cihuy! Cukup! Lihat, Ma! Nah, luar biasa, kan? Yuk, cobain satu trik lagi! Bentuk simetris pasti indah! Dan biar terbukti, kamu barusan bikin sendiri! Kupu-kupu yang indah! Gambar bakal hidup dengan garis ini! Dengan garis luar sayapnya! Sisi satunya, nah! Lihat keindahan alaminya! Dan itu baru awalnya, nak! Wah, tempat permen kosong! Lebih baik kuisi! Nah, terus sembunyiin dari Ashley! Rak itu cocok buat nyimpen! Dia nggak bisa nyari di sini! Itu kan pikiran Mama! Mama pergi! Kesempatanku nih! Aku nggak nyampe nih! Harus pakai cara lain! Aku tahu! Naik bangku ini biar tinggi! Udah deket! Dapat! Aduh! Wow! 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 Aduh! Setidaknya, aku dapat permen! Sepadan banget! Kamu lagi ngapain, Ashley? Oh, hai Ma! Mama kecewa berat, Ashley! Aku harus kreatif! Aku umpetin di mana permen ini! Hmm, tunggu! Ashley benci sayuran! Aku ada ide! Kosongin kantong sayuran ini! Dan isi sama permen! Ashley nggak akan nyari di sini! Yang ini tomatnya segar! Cocok buat saladku! Oh, hai Ashley! Kosong! Mana permennya? Gimana kalau sayuran aja? Mama serius! Yeay! Udah nyoba? Ini layak dapet coklat! Hmm, lezat! Apa bener ini ruangannya? Yap, kayaknya sih iya! Oke, aku udah siap ujian! Aku bakal lulus tes ini! Gak ada yang bisa halangin aku! Duduk dulu ah! Wuh! Hampir aja jatuh! Nah, ini lebih baik! Ups! Harus diselipin lagi nih! Eh, ini bener contekan buat ujian kali ini kan? Enggak, enggak, enggak! Ini salah semua! Kok bisa sih aku salah bawa? Jadi nggak guna deh aku pakai sweater kedodoran ini! Oh, aku pasti gagal dalam tes ini! Au! Apaan tuh? Gelang karat! Siapa yang nyerang aku pakai ini? Ups! Sorry apa! Nggak sengaja! Nggak sengaja ya! Kalau gitu rasain nih! Eh, tunggu! Aku dapet ide jenius nih! Aku butuh gelang karat ini dan botol airku! Cukup ikat karatnya pada botol kayak gini! Nah, ambil ballpoint buat nulis jawaban pada gelang karat! Pastikan tulisannya cukup kecil biar muat! Tinggal pastiin semua udah kutulis sebelum tes dimulai! Beres! Seluruh rumusnya muat! Nah, gelang karatnya bisa dilepas sekarang! Dan kalau mau membaca rumusnya tinggal diregang aja! Kalau nggak gitu nggak bisa dibaca! Nggak ada yang lihat nih! Saatnya ngelihat gelang contekanku! Sempurna! Aku pasti lulus tes nih! Gelinya keren! Ada apa nih? Kok layarnya hitam? Baterainya habis! Baterainya habis! Lihat mama nemu apa! Aku bukan kuncin ma! Kenapa harus gini sih? Aku punya apa lagi? Kalau mama kasih uang! Kalau mama kasih uang, apa kamu bisa diam? Iya! Aku bikin pesawat kertas aja! Wih! Wih! Ashley! Itu uang mama yang terakhir! Udah lama! Pegangin nih! Kenapa benda ini? Ashley! Hentiin! Kenapa ini? Ashley! Diam dong! Gimana caranya ya? Wah! Kayaknya seru nih! Pasiin siap! Apa itu? Aku lagi ngegambar ma! Malu-maluin banget! Tunggu! Aku jadi ada ini Denny! Taruh HP di tempat dakar! Lalu taruh kartu warna di atasnya! Lalu tempelin plastik bening di HP! Isi plastik dengan lem! Terus ratain! Tutup plastik biar lemnya gak tumpah! Jadi kayak papan sketch ah! Cara keren melewatkan waktu! Wah! Seru banget nih! Coba lihat! Mau nyobain? Betul! Seru! Wah! Aku suka! Makasih, Mak! Yuh! Akhirnya bisa relax! Tuang sedikit susu ke dalam mangkok Dan tetesin pewarna makanan Ada merah dan sekarang biru Dan tentu jangan lupa kuning Terus aku butuh cotton bun Sentuhin ke susunya Itu dia! Mulai gerak! Aku bisa bikin dia gerak kemana aja Saatnya mencampur Aku cuma butuh motong sepanjang garisnya Au! Apa tuh? Ada yang ngelempar bola golf! Kok selalu ada benda melayang di sekitarku sih? Ups! Sorry apa! Lagi shooting golf nih! Seriusan deh! Aku lagi bikin tugas sekolah nih! Astaga! Guntingku juga patah! Ini salahmu! Terus gimana caranya aku motong gambar ini? Oh! Kurasa penggaris ini bisa membantu? Yah! Ideku pasti sukses besar! Berhasil! Sulit dipercaya penggarisnya bisa buat motong Siapa juga yang butuh gunting Kalau udah sepasang penggaris? Beres! Makasih penggaris! Kamu beneran berguna! Jangan pergi, Ma! Mama cuma pergi sejam, sayang! Udah, ayo berdiri! Sampai jumpa, oke? Ajak adikmu main ya? Apa harus? Lihat wajahnya! Tenang, kita bisa main! Yuk kita balapan! Yeay! Ya, kayaknya aku bisa balapan! Aku mau yang putih! Di lantai ya? Berapa jam ya Mama perginya? Seseru apapun? Kok cowok suka banget mobil? Hei! Aku tahu yang lebih seru! Aku bisa melukis di meja! Yang bener aja! Nakal tahu! Untung aku punya ini! Astaga! Kayaknya udah semua! Terus kita ngapain nih? Semua suka main bola kan? Ayo, bakal seru nih! Hei! Lihat nih! Tangkap! Meleset! Tapi seru sih kayaknya! Hei! Lihat trik ini! Keren kan? Jangan! Jangan! Gabby! Apa? Jangan ngelukis di perabotan! Dengar! Sorry! Tapi pasti ada tempat ngelukis! Ada dinding yang luas ini! Ini bakal jadi mahakarya besar! Mulai! Capeknya lenganku! Gabby! Dimana kau? Jangan! Ya ampun! Mama pulang, nak! Apa? Mama pulang! Nih, lukisanku khusus buat mama! Kamu gak boleh ngawasin dia lagi! Gak boleh! Ntar dulu! Aku tahu mesti gimana! Hei! Taruh! Krayonnya! Gabby! Jangan! Taruh! Apa? Aku gak tahan lagi! Itu krayon favoritku! Eh, sorry! Jangan nangis! Mau mainan krayon yang seru? Krik krayon pake cutter! Dan pake banyak warna! Lalu tekan dan ratain! Ini juga bisa dilukis lho! Aku namain Pak Pelangi! Jangan lupa kakinya! Nah! Keren kan? Aku suka! Nyobain dong! Mama pulang, nak! Kalian main tanpa mama! Eh, lagi! Senang ngeliat mereka main bareng! Kadang belajaran ini konyol banget! Nah, kalian harus bikin lingkaran sempurna buat latihan berikut! Lingkaran sempurna? Siapa takut? Apa yang malang? Lihat aku punya apa? Jangka! Dan aku punya ini! Maksudku ini! Maksudku ayam karet ini! Sial! Gak ada yang bisa dipake buat bikin lingkaran! Kurasa aku harus mulai menggambar! Kamu harus liat itu! Bagus kan? Tepat seperti perintah! Tepat seperti perintah! Penjilat banget dia! Tapi dia bener juga! Lingkaranku emang payah! Kurasa aku harus lebih berlapang dada! Pinjem jangkanya dong! Kamu! Jangan harap! Jangkaku milikku seorang! Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bisa membantuku! Hei! Tunggu! Klip kertas! Aku pasti bisa bikin jangka dengan ini! Oke! Pensilku udah di dalam klip kertas! Nah, pensil lain akan menarik garisnya! Hah! Lihat itu! Beneran berhasil! Gak butuh jangka tuh kalau cerdik kayak aku! Apa? Kok dia bisa bikin lingkaran tanpa jangka? Sulit dipercaya! Ini gak adil! Aduh! Oh! Jangkaku patah! Hei! Jangan nangis! Kamu cuma butuh klip kertas dan pensil! Oh! Oke! Makasih! Aku gak bisa semua nih! Sulit banget! Oke! Mungkin kayak gini? Gak! Gak bisa juga! Ini hari terburuk! Oke! Tenang! Dan hitung lagi! Gak! Gak! Gak ada gunanya! Aku gagal total beneran! Apa? Lihat kertas yang dia buang! Kok dia pinter banget ngerjain ulangan ini? Apa aku minta tolong dia aja ya? Aku? Bantu kamu? Astaga! Kamu pasti pecundang! Hah! Ah! Gak ah! Dia pasti gak mau! Dia terlalu populer! Apa hawanya jadi gerah? Kok aku kepanasan? Hei! Ada apa? Eh! Gak apa-apa! Astaga! Dia udah hampir selesai! Cukup! Aku mau minta tolong dia! Tolong! Tentu! Dengan senang hati! Nih! Ini trik matematikaku! Gambar kotak di angka-angka pertama! Lalu kalikan! Terus ulangi kaya angka pertama dan tulis jawabannya! Terus jumlahin kedua angka itu dan tulis di tengah! Ya kan? Itu jawabannya! Nih! Makasih! Kamu emang baik dan pintar! Nah! Akhirnya bisa ngerjain ulanganku! Hampir selesai numpuk makanan! Tidak! Roboh! Sial! Gak ada bakat nih! Eh! Yang di atas itu cat ya? Iya! Emang cat! Dan penyangga! Dia tinggalin! Aku mau berkarya ah! Apa dia di sini? Jangan sampai ketahuan! Enggak! Pintu tertutup! Saatnya melukis! Aku suka warna pink ini indah! Aku pandai melukis! Malah yang terpandai! Oke! Alat ada semua! Apa-apaan? Hai! Lihat! Aku ngelukis nih! Bagus kan? Ehm... Tentu! Aku rasa bagus! Harus gimana nih? Dia ngerusak kanvas! Yes! Aku punya solusi! Oke! Kanvas ada! Ah sempurna! Saatnya melukis! Pakai aja warna dia tadi! Biru di sini! Aku butuh lebih banyak biru dan sedikit kuning! Semua warna! Saatnya dibersihin pakai spons! Bercanda! Ini bagian dari lukisan! Aku pakai spons buat ngolesin semua warna cat! Selotipnya kena cat gak masalah! Ternyata ngolesin gini seru juga! Tapi ini gak begitu cepat! Kalau kamu mau hasilnya bagus! Yuh! Ini dia! Akhirnya seluruh kanvas tertutup cat! Ini dia! Tarik selotipnya! Ia langsung lepas! Wah! Keren! Hasilnya hebat! Wah! Luar biasa! Kamu ahlinya ngelukis! Bikinin aku satu ya! Wah! Tesku dapet ah! Wih! Sulit dipercaya! Senangnya! Iya! Keren deh! Wah! Aku juga pengen dapet ah! Tenang! Jangan khawatir! Sini! Biar ku betulin! Lihat! Cukup olesin lem di ujungnya! Terus langsung taruh di atas nilai yang buruk! Lihat! Nilainya bisa langsung dilepas! Taraaa! Gak ada lagi nilai jelek! Nah! Tinggal tulis nilai yang lebih bagus! Ah! Yes! Makasih banget! Kamu baik deh! Oh! Eh! Lebih baik kita belajar lagi! Iya! Hehehe! Bener banget! Saatnya berkarya lagi! Apa? Malu-maluin! Dia punya koper unicorn! Ah! Lihat aja siapa yang unggul! Betul! Aku punya palet warna lengkap! Pasti dia mirip banget nih! Warnaku gak kalah bagus! Aku bisa betulin make up kapan aja! Aku punya krayon cakar Wolverine! Kamu pikir itu bagus? Lihat lipstick baruku! Segitu doang! Aku punya tube cat! Aku gak tahan! Dan kuasnya dong! Gak keren! Soalnya aku punya ini! Yap! Segulung kuas make up! Ah! Oke! Dia menang dengan kuasnya! Ntar dulu! Aku belum selesai! Aku baru dapet ide jenius! Ku mulai dengan selembar kain planil! Juga perlu penggaris dan kapur! Tarik garis putus-putus masing-masing 2,5 cm! Nah! Udah rangkap dua dan baris kedua juga siap! Disitu aku bikin irisan! Nah! Tempat pensil dan kuasku siap! Langsung selipin lewat potongan yang ku bikin! Nah! Tinggal digulung aja! Setelah digulung, bubuhin lem tembak disini! Terus aku punya pita kecil dengan elastik! Dan beres! Sempurna! Ehem! Mungkin kamu harus ngeliat ini! Apa-apaan? Berani-beraninya dia! Hmm... Ada apa nih? Oh! Kontes ya! Saatnya nentuin pemenang yang ini! Astaga! Yes! Ini yang ku mau! Sulit dipercaya! Dilarang bawa makanan atau minuman! Uh! Lihat banyaknya makanan yang harus dibuang! Astaga! Aku gak percaya aku ketahuan bawa camilan! Kayaknya harus ku buang seperti yang lainnya! Tunggu! Jangan dibuang! Aku tahu caranya lundupin makanan! Eh... Maksudmu apa sih? Oh! Tenang aja! Sini ku tunjukin! Sini-sini biar ku kasih tahu caranya! Pertama, kamu butuh satu wadah tisu kayak gini! Tentu semua isinya harus dikeluarin! Nah, tinggal masukin aja snekmu ke dalamnya! Aku sih suka nyembunyiin Oreo di sini! Cukup masukin sebanyak mungkin! Dan beres deh! Tinggal ditutup! Selamat makan! Oke, yuk kita masuk ke kelas dengan camilan tersembunyi kita! Taruh popit lebar di tempat rata! Tuang gula ke atasnya membentuk angka lima! Pelan-pelan aja dan jangan goyang! Lalu lelehin gula dan tunggu kering! Tutup matamu ya! Selamat utah sayang! Ini keren! Aku udah ngiler nih! Oke, semua HP ku siap! Bentar! Aduh, semua HP disita! Aku gak boleh masuk tanpa nyerahin HP! Oke, ku sembunyiin aja! Di saku dan... Dimana aja? Oke, bagus! Aku akan nyelundupin ini! Eh, salah satu ku serahin aja biar dia gak curiga! Ini dia HP ku, bu! Aku gak butuh itu! Yuh, oke! Berhasil! Dia gak curiga! Oke, anak-anak! Hari ini ulangan ya! Waktu terbatas! Jadi langsung kerja aja! Oke, saatnya ngeluarin HP! Yah, lupa ngecas! Coba ku lihat yang di dalam topi! Semoga bisa! Oh! Hmm, bunyi apa tuh? Hmm, mungkin bukan apa-apa? Yuh, nyaris! Oke, ambil HP tanpa ketahuan! Tidak! Layarnya retak semua! Oke, ambil aja HP lain dari tudungku! Akhirnya saatnya sukses dalam ulangan! Ada apa di sana? Dia pasti berusaha nyembunyiin HP! Dia harus dibikin jerah! Hah? Kenapa lampunya? Oh, hei! Shh! Layar HPmu nyala! Astaga, gak banget deh! Ya, kamu ketahuan bawa HP merasa pintar ya? Oke, semua HPmu udah di sini! Masa kamu nyelundupin HP sebanyak ini? Duh, harus gimana sekarang? Eh, dia ngapain tuh? Kok dia bisa nyelundupin HP? Aku ngiri nih! Hei, mantap betul! Ini gampang! Pakai selotip doang kok! Selotip, kamu jenius! Tidak! Waktu habis! Kayaknya aku bisa bikin ini! Oren dan hijau! Eh, gak bagus! Wah, corak kuningnya brilian! Kayaknya ini tempat bagus! Cantiknya! Harus dapet perhatiannya nih! Pas banget! Tapi ini bukan bunga aku! Ah, ya! Beli aja di sana! Tapi kan mahal ya! Eh, aku gak punya apa-apa! Aku cuma seniman miskin! Ada sesuatu di sini! Cuma cat! Cuma ada itu! Mungkin cuma ini yang kubutuhin! Wanita suka bunga, kan? Meski cuma gambarnya! Lapisin warnanya pake jari! Kamu juga bisa bikin desain keren! Lihat sapuan uniknya! Terus kasih putih di tengahnya! Dan setitik kuning aja! Hijaunya bikin bunga menonjol! Ini lukisan terbaikku! Cobain aja! Buat kamu! Bunganya hampir secantik kamu! Wow! Oh! Ini buat aku! Iya dong! Makasih! Kasih tau cara bikinnya dong! Tabung pencetnya lentur banget! Aku bikin lingkaran! Eh, apa tuh? Lollipop! Lezat! Hari keberuntunganku! Dapat! Bawa sini! Enggak! Aku mau ini! Aku yang nemu! Hampir! Wah! Lihat hasil olahmu! Dapat! Enggak! Enggak! Buat kamu aja! Kotornya! Lollipopku! Ini salahmu! Ada apa? Apa ngotorin lollipopku? Itu aja! Coba mama melihat! Ini salah apa? Biar mama betulin! Ini bakal berguna! Mama punya sesuatu! Apa itu? Pengaman buat lollipop! Biar gak kotor lagi! Dan juga buat apa? Wah, keren banget! Buat nanti lagi ah! Wah, berhasil! Ashley lihat! Kutaruh lantai dan gak kotor! Iya, idenya emang keren! Mama senang kalian suka! Apa selanjutnya? Minimal semua alatku siap! Aha! Terserah kamu aja! Yes! Hah? Siapa tuh? Wah, keren! Ayo mulai! Mendadak jadi terinspirasi! Dan emoji berarti senang-senang dengan bentuk! Aku bikin lingkaran! Aha! Aku butuh sedikit bantuan! Cat bagus ini pasti berguna! Hei! Apa-apaan ini? Kamu bahkan gak peduli! Wah, dia beneran nyebelin sih! Shh! Hah! Menarik! Tunggu dulu! Akanku bikin lukisan pakai cara baru! Masuk sini cat kuning! Bagus! Nah, ini bagian serunya! Isi sampai penuh! Uh! Lihat alirannya! Coba tebak aku bikin apa! Emoji! Ingat! Ini jelas beda! Hei Wendy! Kirain kamu gak mau lihat! Apa bisa ngelahin yang satu ini? Keren kan? Kok aku gak kepikiran sih? Oh! Dimasukin oven ya? Hai Ma! Hai Manis! Mama lagi bikin kue! Wah! Lukisannya bagus! Ini ikan! Lihat! Dia berenang! Indah sayang! Oh! Oh! Jangan ambil kue dulu! Lihat tanganmu! Mama! Satu aja! Oke! Gak usah pakai tangan! Ashley! Enggak! Aku mau kue! Ini gak adil! Cukup nona muda! Ikut mama! Yuk kita cuci tangan! Enggak! Maunya kue! Cukup! Kesana! Mama gak suka ini! Aku mau ambil kue habis ini! Senang! Lihat! Aku cuci tangan! Ini yang mama mau kan? Aku mau sabun lagi! Gak lucu Ashley! Aku kan cuma bersih incat! Aku bisa gini seharian! Mama bisa nungguin seharian? Beneran! Tara! Beres! Enggak! Itu belum bersih! Oke! Ambil nafas dalam! Aku harus gimana? Hmm... Tunggu! Aku tahu solusinya! Mulai dengan cetakan jelly! Taruh mainan di dalam tiap cetakan! Lalu isi panci dengan bahan dasar sabun bening! Lalu tuang bahan sabun ke dalam cetakan! Pastiin seluruh cetakan tertutup semua! Isi tiap bagian dengan bahan sabun! Dan biarin kering! Lepas sabun dari cetakan! Bikin cuci tangan jadi seru! Ashley! Mainan ini buat kamu! Tanti cuci tangan yang bersih ya! Wah! Aku harus punya mainan itu! Berhasil! Hampir selesai, ma! Lihat tanganku bersih! Bagus sayang! Yuk kita ambil kue! Beneran! Yee! Ah, Kevin imut banget! Jangan! Tangan akal! Tetap di tempatmu! Ah, ke tasnya! Kulipat aja kayak gini! Sekarang aku butuh spidol! Bagus! Nah, kalau dia buka, pesanku yang sebenarnya bakal kelihatan! Sekarang tinggal ku taruh di mejanya! Hei! Apa nih? Kayak catatan! Ah, surat cinta lagi! Seperti dugaanku dari Rosie! Tapi kayaknya lama-lama aku bisa naksir dia! Dan itu jadi parade bunga! Luar biasa kan? Iya! Apa kabar, nona-nona? Hah? Oh, halo! Kami barusan ngobrolin bunga! Aku cakep, kan? Ah, stop deh! Oke, kami gambar ya! Tapi pake apa? Aku gak punya kuas! Pasti boleh pinjem punya Wendy! Ya kan? Ini boleh juga sih! Bagus! Terus garis yang lebih tebal! Hei! Itu kan kuasku, Jennifer! Bukan punyamu! Tidak! Lihat akibatnya! Kurasa aku butuh sesuatu yang berbeda, yang lain banget! Pertama, celup dasar botol ke dalam cat. Terus bikin bunga deh! Gampang banget kan? Tinggal dikit lagi. Bentuknya pas lagi. Coba dengan warna lain juga. Mulai kelihatan indah! Iya kan? Lumayan! Kurasa gak bisa dipetulin! Punyaku jadi indah banget loh! Gak adil! Gak adil! Yang penting usaha kamu udah maksimal. Untukku! Kamu baik banget, Jennifer! Duh, tanganku kotor lagi! Meluknya ntar aja ya! Hatinya kuwarnain aja pake kapur. Ah, lapar! Yay, pizza! Pizza kesukaanku! Aku suka! Oh, kausku belepotan pizza! Kotor semua sekarang! Kok nangis? Ada apa? Kausku kotor! Ini kaus kesayangan! Astaga! Oke, oke, tenang! Oke, pasti ada jalan keluar. Aha, kapur itu! Tentu aku bisa pake ini! Oke, ada kapur dan kaus bernoda. Saatnya pake kapur pada saus pizza ini. Oke, semua udah ketutup. Tinggal masukin mesin cuci. Tara! Lihat, kausmu bersih. Kamu siap? Ini dia. Yay! Makasih, Pa! Ah, ntar! Jangan makan pizza gini lagi. Nah, biar kausmu terlindung kalau ada yang terjejer. Lezat! Kadang papamu bisa jadi penyelamat. Apa kamu cukup terampil? Kalau gitu, kamu tahu caranya biar kreatifitasmu terus ngalir. Tapi apapun ritual artistikmu, ada kiat yang cuma diketahui seniman paling andal. Dan kami mau ngasih tahu beberapa rahasia seni keren. Yang kalau dipaduin sama bakat senimu, keahlianmu jadi layak diperhitungkan. Jangan lupakan kami saat karya pertamamu berhasil dipajang di galeri ya. Luar biasa banget! Yuk kita mulai berkreasi! Tepai itu harus ngembalikan eskrianku. Bukan jalan berbatu. Ya, saatnya melukis. Aku seniman. Aku jago dalam seni. Melukis itu seru. Oh, tidak. Laptop dia kena catku. Aku tahu. Bersihin aja. Eh, kok malah bernoda? Aduh, ya malah makin parah. Jadi pink semua. Dia bakal marah besar nih. Dia bangun. Kamu ngapain? Kok ngeliatin mulu? Kok aneh? Mencurigakan banget. Tunggu. Ah, laptopku. Kenapa nih? Kok kamu cat pink? Apaan nih? Sedotan. Eh, aku bisa ngilangin coratan ini. Oke, ini laptop malangku yang kotor. Aku butuh cat lagi. Betul, itu solusinya. Putih dan kuning juga. Dan sedikit ungu. Cantiknya. Dan mungkin sedikit coklat kekuningan ini. Oke, sekarang pakai sedotan. Kumulai aja niup catnya. Pakai udara buat ngedorong cat di seluruh laptop. Lanjut terus. Aku suka aneka warna. Pola dan tekstur yang terbentuk keren. Wah, hasilnya karya seni istimewa. Indah. Jadi inget ombak di laut. Sulit dipercaya hasilnya sebagus ini. Wah, lihat laptopnya. Keren. Harus diam-diam nih. Pelan. Fiuh, ada orang gak ya? Kayaknya gak ada. Wah, apa cantik banget. Baik lagi. Saatnya beraksi. Aku harus berani. Dia bakal suka maafin istimewa dariku ini. Aduh. Dia datang. Dia di sana. Harus buru-buru nih. Sembunyi di sini aja deh. Oke, dia pas di deket lokernya. Lagi ngecek HP. Gak, gak, gak. Mustahil. Itu Jay. Hai, Ava. Ini untukmu. Untukku? Wah, kayaknya lezat banget. Cobain stroberinya ya. Enak. Kamu mau? Tidak. Ini gak adil. Bisa-bisanya dia ngelahin aku. Oke, ini giliranku. Kayaknya dia bakal suka tulip ini. Hai, Ava. Hah? Apa tuh? Eh, hai. Ada yang bisa dibantu? Oh, enggak. Sorry. Gak apa-apa kok. Oke. Hmm, mawarnya harum banget. Ava butuh buku. Ini kesempatan. Ini dia, Ava. Pakai bukuku. Ayo, ambil punyaku. Kamu kan suka ungu. Ah, dia pasti mau milih Jack lagi. Lihat, aku punya tiga untukmu. Wah, bukumu kelihatannya lebih seru. Apa? Yang bener aja. Ambil segenggam payet, manik-manik, dan semacamnya. Pakai aja semua warna yang ada. Terus ambil tutup kaleng keripik. Bubuhin segaris lem di tepinya. Terus tekan aja di buku. Ini dia. Beres. Buku gemerlap yang seru. Sulit dipercaya kamu bikin sendiri. Aku juga punya tulip ini. Apa yang bisa bikin barang biasa jadi lebih keren? Tambahan warna dong. Dan dengan cat bagus di tangan, kamu bisa bikin mahakarya hebat. Siapa tahu lukisanmu bakal jadi Mona Lisa berikutnya. Atau minimal sampul laptop keren. Kamu siap berkarya? Siaw, gambarku salah nih. Penghapusnya kurang bagus. Ayolah, aku cuma mau ngehapus garis ini. Aduh, kertasnya sobek. Penghapus payah ini ngerusak kertas aja. Kayaknya ada penghapus lain entah di mana. Sial! Sssst, Alva. Hei, Alva. Ada penghapus? Pinjem dong. Gak ada, tapi pake ini aja. Mungkin bisa ngebantu. Apa? Gimana ini bisa ngebantu? Hei. Mungkin aku bisa mengaturnya? Oke, ambil penghapus. Dan tekan-tekan agar sudutnya membulat. Yap, bagus. Nah, sekarang wadah lipsticknya. Dan aku butuh sesuatu buat ngeluarin sisa lipsticknya. Tabung pelembab bibir juga bisa dipake. Oke, sisa lipsticknya udah dikeluarin semua. Tinggal masukin penghapus ke dalamnya. Dan bisa diputer sesuai kebutuhan. Aku emang jenius. Ini bakal keren banget. Lihat, mudah banget dipakainya. Dan bisa disimpan dengan aman. Bagus, balik ke gambarku sekarang. Yes, aku suka nulis esai. Paling seru deh. Aku suka nulis argumen yang meyakinkan. Wah, lihat. Dia nulis segitu banyak secepat itu. Cowok aneh. Jangan lupa nulis transisi yang bagus. Eh, kikir tumpul. Aku butuh yang lain. Enggak, kayaknya aku butuh yang hijau besar. Eh, jangan lupa argumen ini. Yes, oke. Saatnya bikin kesimpulan luar biasa. Aduh, pensilku tumpul. Aduh, aduh. Gimana aku nulis tanpa pensil? Hei, ada pensil yang bisa kupinjam? Oh, sorry. Aku cuma punya ini. Yah, itu juga bisa. Coba bawa sini. Yes, berhasil. Pensilnya bisa runcing lagi. Bagus. Sekarang aku bisa nyelesain esai-ku. Hei, kamu bisa bikin esai buat aku? Tentu. Kamu udah bantuin aku? Yes, main HP lagi ah. Hei, gimana jaket baruku? Ini diskonan lho, 50%. Keren gak? Iya sih, bagus. Aku tahu. Tapi lihat jaket baruku. Kalau casing baruku gimana? Glitter sih udah kuno. Aku pake pop-it. Terserah, aku juga punya buku udah kuhias stiker. Hati, bintang, dan juga es krim kecil. Apa? Eh, buku-ku polos dan bikin bosen. Gak bisa nih. Pasti ada cara. Aku punya spidol. Eh, aku punya ide. Ada spidol dan pisau. Potong aja ujungnya. Terus, potong beberapa kali lagi biar mirip hati. Oh, lihat hasilnya. Terus, keluarin bukuku. Ini mau ku jadiin stempel. Juga gak melulu harus hati lho. Ini dia. Aku juga punya hati dan bintang. Ya kan? Bukuku juga bagus. Gak usah pake stiker. Wah, sulit dipercaya kamu bikin itu. Apakah kamu cukup terampil? Kalau gitu, kamu tahu caranya biar kreatifitasmu terus ngalir. Tapi apapun ritual artistikmu, ada kiat yang cuma diketahui seniman paling andal. Dan kami mau ngasih tahu beberapa rahasia seni keren. Yang kalau dipaduin sama bakat senimu, keahlianmu jadi layak diperhitungkan. Jangan lupakan kami saat karya pertamamu berhasil dipajang di galeri ya. Luar biasa banget. Yuk kita mulai berkreasi. Hah? Siapa cowok itu? Lihat bajunya. Dari mana dia? Yuk kita sapa. Hei, tos dulu. Wah, lenganmu polos aja. Tanpa tato, kita gak temenan. Aku bilangin pak guru. Tanpa tato, konyol. Pak guru. Enggak lihat pak guru lagi kerja. Langkah satu beres. Terusnya apa? Mama! Teman-teman gak suka aku. Berapa ongkos bikin tato? Jangan coba-coba mikir kesana. Jangan coba-coba mikir kesana. Tapi kalau gak permanen. Kamu suka bintang kan? Ini gak sakit kayak jarum. Celup di air dan bikin banyak bentuk. Saatnya nyelup lagi. Kita bikin banyak-banyak. Lihat mereka terapung-apung. Eh, ntar dulu. Halo? Mama ngapain? Wah! Ah, segar. Itu aku ya? Terus lenganku. Bikin laba-laba. Gak, ma. Aku gak mau masuk. Astaga. Sulit dipercaya. Oh, hei teman-teman. Lihat. Aku punya tato kan? Apa? Hei. Anak itu kayak kita. Lihat. Wah, keren bro. Di mana bikinnya? Mama aku. Itu Mama terkeren. Apa? Balik ke sini. Dah. Jangan pergi, Ma. Mama cuma pergi sejam, sayang. Udah, ayo berdiri. Sampai jumpa, oke? Ajak adikmu main ya. Apa harus? Eh, lihat wajahnya. Tenang. Kita bisa main. Yuk kita balapan. Yeay. Ya, kayaknya aku bisa balapan. Aku mau yang putih. Di lantai ya. Berapa jam ya Mama perginya? Seseru apapun. Kok cowok suka banget mobil? Hei, aku tahu yang lebih seru. Aku bisa melukis di meja. Yang bener aja. Yang bener aja. Nakal tau. Untung aku punya ini. Astaga. Kayaknya udah semua. Terus kita ngapain nih? Semua suka main bola, kan? Ayo, bakal seru nih. Hei, lihat nih. Tangkap. Meleset. Tapi seru sih. Kayaknya. Hei, lihat trik ini. Keren, kan? Jangan. Gabby. Apa? Jangan ngelukis di perabotan. Dengar. Sorry. Tapi pasti ada tempat ngelukis. Ada dinding yang luas ini. Ini bakal jadi maha karya besar. Mulai. Capeknya lenganku. Gabby, di mana kau? Jangan. Ya ampun. Mama pulang, nak. Apa? Mama pulang. Nih, lukisanku khusus buat Mama. Kamu gak boleh ngawasin dia lagi. Gak boleh. Ntar dulu. Aku tahu mesti gimana. Hei, taruh crayonnya. Gabby, jangan. Taruh. Apa? Aku gak tahan lagi. Itu crayon favoritku. Eh, sorry. Jangan nangis. Mau mainan crayon yang seru? Krik crayon pake cutter. Dan pake banyak warna. Lalu tekan dan ratain. Ini juga bisa dilukis lho. Aku namain Pak Pelangi. Jangan lupa kakinya. Nah. Keren, kan? Aku suka. Nyobain dong. Mama pulang, nak. Kalian main tanpa Mama. Eh, lagi. Senang ngeliat mereka main bareng. Tambahin dikit di sini kali ya. Atau kasih bayangan. Aduh, aku telat. Gabby? Halo, Bu. Maaf, boleh duduk? Oke. Terima kasih. Aku ketinggalan apa? Perhatian. Oke, anak-anak. Saatnya mulai. Dengerin tuh. Wah. Aku bisa bikin salah satu. Tapi bukan pake cat. Pake ini aja. Tantangan diterima. Uh, andai peralatanku cukup. Acih. Maaf. Bentar. Lihat. Penghapus. Buat apa penghapus? Lihat semua alatnya. Puasnya bejibun. Bun. Aku gak punya. Aku pikir dululah. Ahem. Mau berbagi sama aku? Apa? Punya aku? Iya. Cat? Enggak ah. Egois banget. Kayaknya harus usaha sendiri nih. Tapi aku ada ide keren. Cuekin aja aku. Guru gak ngeliat kan? Hah. Sip. Aku ambil ini aja. Ada apa lagi di sini ya? Gak ada. Dapat. Cat. Sip. Balik ke meja dulu. Dia udah hampir jadi. Kita mulai dengan merah ya. Tanpa kuas, jari pun jadi. Jari juga bisa bikin banyak tekstur. Apa udah mirip Beyo? Sapuan tebal ini kayak bulu. Hasil akhirnya keren kan? Mirip banget sama aslinya. Oke, waktu habis anak-anak. Justin, siap. Aku tahu. Bagus banget nih. Ya, oke Justin. Coba punyamu, Gabby. Ini improvisasi. Tanpa kuas. Sulit dipercaya. Luar biasa. Keren, Gabby. Oh ya, makasih. Jangan sakit hati ya. Ini dia. Lika-liku jadi seniman kan? Semangat nih masuk kelas. Aku enggak. Mana ujian pula? Aku suka ujian. Apalagi ujian seni. Uh, Claire minat banget. Aku mau gambar orang. Mulai dengan garis luarnya. Terus aku warnain. Bikin sudut berbeda buat tekstur rambutnya. Ini pasti bakalan bagus. Warna ini cocok buat kulitnya. Terus tambahin detail bajunya. Pakai spidol putih buat warnain matanya. Ini bikin tambah bagus. Kamu bisa gambarin aku enggak? Bisa dong. Jangan gerak ya. Prosesnya sama kayak tadi. Rambutnya sih mirip banget nih. Waktunya ngewarnain. Kamu pasti bakal suka banget, Leo. Kayak ngeliat cermin. Aku kasih baju warna-warni ya. Ini bikin aku seneng. Dikit lagi nih. Nah, udah deh. Wow, keren. Hah? Ini punya kami. Jangan. Kamu ngapain? Tidak. Kenapa disobek? Kenapa gitu sih? Apa? Apa yang terjadi? Maaf, kamu bikin aku takut. Ini tantangan menggambar. Oke. Kamu cocok banget pake itu, Claire. Aku suka lipstikmu. Aku bisa ngeliatin kamu terus nih. Kamu enggak apa-apa. Kamu mau kami bikin bentuk-bentuk? Aku harus bikin Claire terkesan. Gimana kalau makeover jadi gini? Kamu aneh. Oh, aku punya ide. Lihat itu. Aku jadi dapat ide. Aku butuh gunting ini. Lipat sehelai kertas. Terus potong sedikit bagiannya. Lipat lagi kertasnya dan mulai menggambar. Aku mau bikin blue monster. Tapi gambar di atas lipatannya ya. Sekarang buka kertasnya. Terus gambar di bagian kosongnya. Aku mau bikin muka orang. Terus badannya. Tambahin detailnya. Kayak gini. Nah, ini bagian serunya. Ini bakal jadi bagian dalam kepalanya. Nanti jadi kayak melar gitu. Aku butuh spidol biru. Terus spidol warna kulit. Pakai kuning buat mahkotanya. Ini bagus. Tinggal warnain sisanya. Terus selesai deh. Lipat lagi kertasnya dan ini kayak gambar biasa. Tapi ini menyimpan kejutan. Oke, giliranku. Aku mau lipat kertasnya. Terus gambar hati yang besar. Mau aku warnain. Pakai warna merah pastinya. Jangan sampai keluar garis. Hmm, sarung tangan ini lembut. Kalau udah, buka lipatan kertasnya. Aku udah bikin gambar pasangan di dalamnya. Pura-puranya ini Claire sama aku. Terangin pakai spidol hitam. Ikutin aja garisnya. Terus warnain deh. Yang cewek rambutnya hitam. Itu kan, Claire? Semoga dia nyadar. Aku mau ini sempurna. Ini bakal jadi surat cintaku buat dia. Ini mirip kami, kan? Lihat, kami bahagia. Aku emang romantis. Jangan lupa kasih hati kecil di sini. Selesai. Manis banget, kan? Kayak Claire. Ini bikin hatiku ngerasa hangat. Lihat aku punya apa. Lihat ini, Claire. Kayaknya aku mau muntah. Mungkin bisa kita remake. Lihat ini. Oh, itu bagus. Hentikan. Fiu, oke. Seru banget gak sih? Kan, ting aja ketawa. Oke, udah cukup. Kenapa? Kenapa harus gitu? Ayo, pasti aku yang menang. Tunggu. Wah, aku menang. Seriusan. Masalah buat lo. Lihat, Claire. Kayaknya mereka jatuh cinta. Indahnya. Aku benci itu. Tunggu. Kenapa itu? Dia ditolak. Uh, bunga gratis. Wangi banget. Kayak hawa musim semi. Ini tantangan berikutnya ya, Claire. Ini buat kamu. Singkirin jauh-jauh. Gak suka bunga ya. Suka bunga kuburan. Aku udah boleh gambar gak nih? Dia suka aku. Dia gak suka aku. Dia suka aku. Dia gak suka aku. Bisa diam gak? Aku mulai pakai gambar hati. Terus gambar segitiga di dalamnya. Bikin lengkungan di bawah hatinya. Nah, jadi deh bunga mawar. Sekarang gambar daunnya. Terus gambar batangnya. Pakai pensil buat mengarsir. Tapi mawar ini bukan warna merah atau pink. Ini adalah mawar hitam. Warna yang paling bagus. Bagian luarnya diarsir agak ditekan. Biar warnanya lebih gelap. Dia gak suka aku. Tunggu. Dia suka aku. Ini pertanda dari semesta. Kami emang jodoh. Wow. Aku jadi dapat ide. Tunggu bentar ya. Dia gak suka aku. Dia suka aku. Aku mau mawar itu. Cintaku tergantung mawar ini. Wow. Yaudah. Ambil nih. Ini yang aku butuhin. Dan aku butuh ini. Wuhu. Oke. Tenang. Ehm. Claire. Apa lagi? Ini buat kamu. Hmm. Coba aku lihat. Ini cantik. Dia suka. Enak. Udah nih. Oke. Kamu mau lihat gambaran kami. Ini dia. Mawar hitam. Kayak hatiku. Aku. Aku gak bikin apa-apa. Kayaknya ini adil. Meh. Gak peduli. Cium aku, Claire. Lama-lama nyebelin ya. Pergi sana. Kamu jahat. Dia ngapain sih? Aku bingung. Kayaknya itu boneka bayangan. Oh, aku suka tuh. Tragis sih lebih tepatnya. Ah, enggak kok. Itu gambar anjing. Kenapa gak bilang dari tadi? Hey, Claire. Lihat. Atraksi. Keren kan? Aku tahu dia suka. Enggak deh. Aku mulai aja. Dia ngapain? Aku mau gambar ngikutin tangan. Diem deh. Nih, aku kasih lihat. Taruh tangan di atas kertas kayak gini. Terus gambar aja ngikutin tangan. Awalnya emang gak jelas. Tapi tinggal tambahin detail aja. Mulai dari matanya. Terus hidung imut ini. Kasih warna hitam. Matanya juga warna hitam ya. Sisain titik kecil di sini. Ini jadi pantulan cahaya. Sekarang waktunya bulunya. Terus tambahin kalung. Jangan sampai dia hilang. Berhenti nyanyi. Lebih keras. Suaramu jelek. Menggambar anak anjing. Aku gak tahan lagi. Kamu bikin aku marah. Aku kesel banget. Suaramu bikin sakit kepala. Hentikan. Eeeeh. Lihat nih gara-gara kamu. Tunggu. Kayaknya bisa dipake nih. Mulai dengan nyebarin kapur bubuknya. Oh, rasanya lembut. Nenangin banget. Rasa keselku kayaknya meleleh. Gambar hati terbalik di sini. Terus dua lingkaran kecil. Dan segitiga. Udah mirip anjing kan? Ini telinganya. Anjingku bulunya warna coklat. Ini bagian yang mudah. Tinggal warnain di dalam garis. Andai semua gambar kayak gini. Udah hampir selesai. Sekarang lidahnya yang merah. Andai aku punya anjing. Ini bakal jadi sahabatku. Kami bisa jalan-jalan setiap waktu. Eh, fokus-fokus. Nah, udah selesai. Hasilnya mayan bagus. Enggak. Ayo, pasti aku yang menang kali ini. Aku pake tangan buat bikin gambar. Nih, mirip kan? Aku gak bisa angkat gambarku. Yes, aku menang. Paling keren deh aku. Nyeh, nyeh. Jangan mulai ya, Leo. Ups, maaf. Eh, aku marah banget. Apalagi ya, kira-kira menurutmu apa? Sorry, aku agak bawel. Lihat, kupu-kupu cantik. Wow, indah banget. Sarang laba-laba aja ada gak? Eh, ngapain tuh dia? Ting, nangkep kupu-kupunya. Gak apa-apa tuh. Mati kayaknya. Jadi kita harus gambar kupu-kupu. Seru banget. Lis deh. Ayo. Kayaknya itu kertasku. Hah? Oh, oke. Ayo, kasih ke aku. Apa? Gak boleh tuker. Dengerin dia. Jangan macem-macem deh. Hmm, aku punya ide. Aku punya cetakan kupu-kupu. Terserah, aku butuh kapur. Pakai pisau buat ngikis kapurnya. Terus campur warnanya. Terusin sampai ke semua kertas. Buat outline kasar. Aku tahu ini agak cerah dan warna-warni. Tapi tunggu aja dikit lagi. Ini warna terakhir yang aku pakai. Sekarang waktunya serius. Aku baurkan bubuk kapurnya dan mulai bikin bentuk kupu-kupu. Terus taruh cetakan di atasnya. Nah, ini udah pas. Kamu pikir aku gak pakai warna hitam di sini? Kikis kapur di atas cetakan. Tutupin seluruh kertas. Terus baurkan pakai tangan. Ini bakal jadi efek keren. Pelan-pelan aja di bagian pinggir cetakannya. Pakai tangan buat nahan cetakannya ya. Jangan sampai geser. Sekarang angkat cetakannya. Tapi belum selesai nih. Gambar sesuatu di dalam kupu-kupunya. Ini pemandangan alam yang hening. Giliranku. Taruh cetakan kupu-kupu di atas kertas. Terus gambar garis-garis pakai kapur. Bikin perbagian ya. Terus ganti warna. Gambarin ke seluruh bagian. Ini bakal keren. Pakai banyak warna ya. Aku mau ini jadi keras. Tahan cetakannya terus ya. Kalau sampai gerak, gambarnya bisa berantakan. Sekarang angkat cetakannya. Lihat, dia terbang. Taruh di sini aja. Sekarang gambar garis putus-putus di tengah sini. Ini jadi jalur kupu-kupunya. Warna-warni banget. Kayak kupu-kupu. Ini gambaranku. Awas kalau nggak suka. Lihat, Claire. Hasilnya seri. Kita berdua menang. Aku seneng banget. Wow. Lihat ini. Sana pergi. Aku usir pakai gerakanku nih. Uh, gerakan bagus, Claire. Kayaknya kita harus gambar pelangi. Aku suka pelangi. Nggak, nggak bakalan. Apapun kecuali pelangi. Nggak sabar mau mulai. Aku butuh sarung tangan. Ini bakalan berantakan. Aku mau yang simple aja deh. Hah? Kenapa sih kamu sibuk banget? Emang kenapa kalau pakai sepidul hitam? Minggir sana. Aku serius. Berhenti. Lama-lamanya belin. Kamu bakal nyesel nanti. Aku nggak mau gini. Tapi kamu yang mulai. Jangan lihat aku gitu. Kan tadi udah aku bilang. Aku bisa mulai sekarang. Aku mau gambar awan yang besar. Ini yang aku mau. Sekarang taruh di atas kepala. Ah, sejuk. Oh, ini seru banget. Tuangin beberapa warna cat ke kertas. Terus ambil popit bentuk hati ini. Tekan ke atas cat tadi. Pastikan semuanya kena ya. Terus angkat. Sekarang tekan ke kanvas. Lapiskan vas pakai selotip. Kecuali bentuk hatinya. Jangan sampai berantakan. Nah, udah bisa diangkat nih. Bagus. Tapi belum selesai. Sapukan kuas di atasnya. Wow. Lihat ini. Efeknya jadi keren. Terusin ke sisanya. Celup sikat gigi ke cat putih. Percikan ke atas hatinya. Terus celup dasar gelas ke cat putih. Tekan gelasnya ke tengah hati. Kalau udah kering, aku bisa gambar pohon di atasnya. Hmm. Tambahin burung-burung juga deh. Kayaknya emang butuh tambahan. Sekarang selesein pohonnya. Pakai sekat gigi buat yang ini. Ini jadi daun-daun di pohonnya. Selesai. Aku bisa lepasin selotipnya dari kanvas. Wow. Ini karya seni bagus. Aku suka. Kamu butuh payung. Aku belum selesai. Nah, ini baru pelangi. Kamu sakit ya? Pilih aku. Yes. Bener kan? Aku menang. Lihat, Claire. Au. Nyiapin proyek seni tuh bagian dari proses. Biasanya sih berantakan. Nah, saatnya nuangin ide jadi karya. Sapuan pertama selalu juara. Kasih dikit biru di sini. Jadi bener-bener bagus kan? Atau enggak ya? Ini sih ngeri. Enggak. Untung masih banyak kertas. Wah, halus. Lebih parah dari yang pertama. Uh. Ayo, fokus. Yang bener aja sih. Kenapa aku gak bisa ngelukis bunga? Oke. Tetap tenang. Tarik napas. Aku bisa. Aku bisa banget. Saatnya mulai. Pelan-pelan. Shih. Ah, sial. Tapi tunggu. Menarik banget bentuknya. Ini bisa dilanjut. Sapuan kuas yang beda bisa jadi desain unik. Punya kuas yang beda bisa jadi kelopak bunga. Setelah bunganya jadi, kasih warna hijau untuk daun dan tangkainya. Lihat paduannya. Sapuan hati-hati akan berhasil. Dua bunga ini bahkan bisa disatuin. Ini cukup bagus untuk menuhin ruang. Aku tahu aku bisa. Wah, kamu bikin sendiri. Ambil aja, Annie. Aku masih banyak kreasi lain. Dan saat ini aku pakai cara baru. Tapi tenang, temanya tetap sama. Sapuan ini bikin daun kelihatan hidup, kan? Jangan takut meluangin waktu untuk ini. Kamu bahkan bisa bikin rumput. Lihat. Tapi bagian yang ini agak rumit. Aku bisa pakai cat timbul gini biar tekstur barunya seru. Dengan balon. Memuaskan gak? Nah, jadiin balon kayak stempel. Kamu akan dapat bunga seru unik ini. Jangan lupa yang ini ya. Keren kan? Luar biasa. Mana menurutmu? David, kok bisa sih dapat ide gini? Bahan rahasi aku. Aku pengen buka. Astaga, sulit dipercaya. Lihat. Apa? Aku gak ngeliat apapun. Kamu beneran ketipu. Trik jadul yang sering dipakai. Hah? Kemana perginya? Kalau lengah, kamu kalah. Uh, cat. Ini bakal seru. Ah, ayo dong. Mereka hilang. Aneh banget. Chris, kamu nyuri catku. Iya dong. Kamu dalam masalah. Cukup. Kenapa sih unicorn itu? Ini tugas berikutnya. Yuh, ini sih berat. Gambar semangka itu. Hmm, aku bisa bikin apa makai ini? Bawa sini catnya. Kamu gak bilang kata ajaibnya. Tolong. Saatnya bikin mahakarya. Kamu pake jarimu. Seni itu dari jiwa, bukan dari kuas. Ya, ya. Terserah aja. Perasaanku kok gak enak ya? Kayak apa lukisan Chris? Eh, ngapain dia? Mungkin ini gak begitu buruk? Maaf ya. Beraninya kamu hei. Tenang. Cuma dikit kok. Gerakin kuas di atas titik dan bikin setengah lingkaran. Kedua warna mirip sepotong semangka. Sekarang sisanya. Hmm, aku jadi lapar nih. Beres. Shh, bikin lambat aja. Hei, waktu habis. Gimana menurutmu? Eh, itu perahu layar. Luna menang tantangan semangka. Wah, dua kali berturut-turut. Oh, hidangan lezat. Kayaknya enak. Kamu mau? Iya dong. Ini yang terenak. Hah? Cuma segini. Kuhargai ini. Menurutmu habis ini tantangan apa? Roll chart-nya gak bisa dipake. Buang aja. Dia lagi ngapain sih? Kuharap kalian siap bikin karya seni lagi. Astaga. Saatnya diputar. Yuk, lihat apa tantangannya. Dan sah. Pilihan hebat. Dan sah. Serius. Gimana ngelukisnya? Mungkin aku cuma butuh perspektif bagus. Gimana kalau dilihat dari sudut ini? Mungkin aku harus mulai dengan menggambar. Uh, aku bakal suka hasil lukisan balerina aku nih. Wah, gawat. Pensilku patah. Aku harus gimana nih? Eh, ada rautan pensil. Bagus. Kuruncingin dulu pensilku biar bisa ngelukis lagi. Kuruncingin semuanya ajalah. Siapa tahu aku butuh warna lain. Aku juga gak mau ngawarnain pakai pensil tumpul. Yuh, tunggu. Wow, aku tahu cara lebih keren buat nuntasin lukisanku. Lihat, cantik banget kalau ini ditaruh di pinggangnya. Bakalan keren nih. Ini yang terakhir. Taruh aja di sini. Oke, aku butuh spidol hitam buat nebelin. Nah, warnain kulitnya dengan crayon ini. Stabilo bisa bikin rambut kuning indah. Terus mahkota dan atasan ring. Oh, sepatu baletnya juga. Hampir aja lupa. Beres, aku suka banget hasilnya. Astaga. Wow. Gimana kalau dari angle ini? Ah. Oh, astaga. Kamu gak apa-apa. Apa kamu luka? Aduh, pergelangan kakiku kayaknya terkilir. Cepat, angkat. Oh, anjing kesayanganku. Si Gemboy. Oh ya, kalian gambar ini ya. Sekarang. Oh, oke. Aku kan jago gambar anjing. Tinggal gambar kepala, badan, dan empat kaki. Tapi kok kelihatan biasa banget ya? Eh, harus diulang dari awal. Aku mau bikin gambar yang gede. Eh, masih jelek. Hmm. Enggak. Masih parah. Gah. Oh, hey. Hah? Ah, apa? Tenang dong. Wah, aku punya ide nih. Tanganku bisa jadi pola gambar. Setelah bikin semua gambar luarnya, aku bisa nambahin detail menarik. Percaya deh, hasilnya pasti bagus. Tuh kan, ini udah bisa diwarnain. Aku mau bikin bulu anjingnya berwarna coklat. Lidahnya harus berwarna pink. Ciri khas anjing. Tara. Bagus gak, Bu? Keduanya mirip banget. Punyakmu mana? Eh, ini? Hah? Belum jadi. Berarti pemenangnya Bu Emma. Uh, kelihatan enak nih. Makasih. Anjing coklat. Aku mau makan yang ini. Mantap. Hmm, lumeng di mulut. Nyebelin. Santai dong, nak. Nih, ambil. Beneran, Bu. Makasih. La, 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 la. Woo, hu, 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 hu. Ups, maaf semuanya. Mau gambar apa nih? Bintang. Mulai. Apaan nih? Alat lukis. Gak ah, buat Molly aja. Uh, apaan nih? Wow, hari ini aku dapet hoki. Tempel pola bintang di atas kertas dan lapisi pake cat warna-warni. Lukis juga bagian atasnya buat nguatin efek. Terus angkat polanya perlahan. Wow, kayak pelangi. Mantap. Alah, cuma segitu doang. Aku mau nelfon. Halo? Ya, bantuin dong. Ehm, ada apa nih? Ngelukis bintang. Pfft, gampang. Itu sih kecil buat pro kayak aku. Liat nih. Harusnya bikin gambar yang sulit aja. Tapi yaudahlah, udah beres. Tekuk tangannya dong. Yalah, aku kan berbakat. Oh, udah selesai. Uhuh. Ya ampun. Maha karyanan cantik. Kaulah inspirasiku. Hah, biasa aja. Sini, biar kulukis indahmu. Eh, kok jadi gini? Eh, kaulah kecantikan hakiki. Ini buat kamu. Kamu romantis banget. Di sampingmu, aku jadi kreatif. Ayo. Balik dong, lukisanku. Oh. Saatnya memutar lagi. Hah, oke. Itu dia. Muter sekali lagi. Pilihannya adalah langit berbintang. Aku tahu. Mana catnya? Aku mau mulai. Catnya siap. Kuasku juga. Saatnya bikin karya seni. Oke, aku mulai dengan warna hitam. Aku mau bikin satu-satuan. Lalu warna biru pas di bawahnya. Terus tambahin ungu, biru lagi, putih, kuning, dan oren. Nah, tinggal disapu pakai kuas secara menyamping. Jadilah semacam efek ombre. Oke, kulanjut dengan kuning di sini. Keren. Kelihatan bagus. Terus kasih hitam di bawah sini. Kayaknya aku juga mau struktur di kaki langit. Pagar kecil bagus. Pas di sisi pohon. Tapi aku nggak mau cuma cabang aja. Kasih beberapa sapuan daun. Wah, bagusnya. Mungkin aku harus mulai aja dan lihat jadi apa. Biru dulu. Mungkin tambah biru lagi. Yeay. Aku suka semua warnanya. Seru nih. Oke, kuas. Kamu siap bekerja? Wah, aku suka hasil sapuan kuasnya. Wah, lihat catnya di atas kanvas. Bagus banget. Turun sampai tepinya. Kanvasku kecipratan cat. Tunggu. Ini jadi luar biasa. Hei, lihat kanvasku. Langit berbintangku beres. Ya, aku tahu. Punyamu sangat indah. Yes, makasih banget. Kamu pantas menang. Wow, imut banget. Unicorn. Hmm, bakal ribet nih. Aku pakai pulpen. Ah, pakai apa ya? Pilihannya banyak. Cat. Atau pulpen? Pulpen aja. Pasti bakal jadi maha karya. Oke, eksekusi. Ups, pulpenku nyasar. Maaf ya. Oh, nyasar ya. Oke. Reset banget sih. Nih, ku bikinin yang lebih bagus. Makin ngeluncak ya. Udah dibilangin. Dibantuin juga. Gambarmu perlu diarsir. Aku bantu warnain ya. Eeeh, nyebelin banget. Kasain nih. Udah. Stop dong. Mau sampai kapan kayak gini? Ambil kertas baru aja. Oke, tapi aku mau ngadep sini. Aku mau gambar unicorn terkece. Aha. U, N, I, J, O, R, N. Kalau udah, tinggal digabungin. Kasih gaya rambut yang bagus. Kakinya juga. Nah, udah siap diwarnain deh. Pink pasti cakep banget. Hasilnya keren. Jadi pengen melihara unicorn. Sip, tinggal ekornya. Beres. Gampang banget. Tada. Yah, punyaku kok cuma gini. Cakep kok. Selamat ya. Siapa yang menang ya? Wah, gak nyangka. Yes. Dapat apa ya? Unicorn beneran dong. Ini juga gak apa-apa. Mana cukup. Kekecilan. Bentar deh. Aha. Bikin ngiler. Jadi pengen nyuwil. Mumpung dia melengkan. Nah, ini yang kucari. Mundur dong. Bakal berantakan nih. Kok kamu? Maaf, kepalaku. Ah, kejerutku weh. Ada sisanya kok. Nyebelin banget sih. Tadi gak mau. Oke, kita puter lagi rodanya. Oh, lihat tuh. Kali ini tugas kalian gambar anjing. Aku tahu harus ngapain. Ada di topiku. Apa? Ayam karet? Kok bisa ada di sini? Pasti ada. Aku simpen di sini kok. Eh, apa pakai ini aja ya? Gak, aku gak mau pakai mainan lagi. Mana sih? Topiku kan gak mungkin sebesar itu. Itu koin ya? Jadi itu yang kau cari dari tadi? Wah, ada satu untukku. Kau ambil ya. Yuh, siapa sangka topiku bisa nyimpen sebanyak itu. Oke, aku butuh pena. Aku gak ngerti buat apa koin itu. Ini mau ku jiplak. Aku butuh beberapa lingkaran. Gak ngerti deh. Eh, aku tahu mau ngapain. Semoga kalian sibuk berkarya di sana. Aku harus pakai hoodie nih. Aku segera balik. Hei, aku boleh nyewa anjingmu bentar? Makasih. Astaga, siapa yang lucu nih? Hah, nama ku Patrick. Senyum. Aku cuma butuh fotomu. Lucu banget. Kamu bisa jadi model loh. Wih. Ini dia. Makasih banyak. Bentuk oval harus diwarnain. Kecuali lingkaran kecil itu. Aku udah bikin garis-garis dan titik-titik kecil itu. Sekarang kepalanya dan juga mata. Dia mulai tampak keren. Jangan lupa kupingnya. Anjing kan butuh kuping. Juga tubuhnya. Dan akhirnya ekornya. Tinggal diwarnain. Telinganya pakai warna coklat aja. Juga kaki dan pipinya. Beres! Yuh, aku balik dan gak ada yang tahu kalau aku pergi. Tinggal finishing aja sedikit. Hehehe. Bu Guru, aku udah selesai. Ini foto anjingnya. Aku juga. Astaga, lihat wajah malaikat lucu itu. Kamu menang. Dia bahkan gak ngegambar itu. Oh, udah ditungguin. Puter rodanya ya. Seru banget nih. Oke, pelangi. Catnya harus banyak. Itu sih kecil. Cuma bikin kurupa kan? Wah, ternyata sulit juga nih. Uh, malah acak-acakan. Kayaknya ini bisa dipakai deh. Aku punya ini deh. Ambil kertas lalu lipat begini. Abis itu gambar wajah mini. Lanjut ke mata. Mulai kelihatan bagus. Aku makin kreatif. Hati-hati dong. Ups. Hitung-hitung buat hiasan. Oke, lanjut warnain. Matanya belakangan aja. Pinknya cerah banget. Jadi pengen ganti cat kuku nih. Kalungnya kuning aja. Dan matanya pake hijau. Kucingnya kelihatan ceria. Senyumnya warna-warni tuh. Molly, liat nih. Lucu kan? Ah, tumpahan cat sarah harus ku bersihin nih. Bikin gelek aja. Aha, bisa aku pake nih. Keren. Pilih kanvas warna biru. Tambahin warna putih pake spons. Tuang cat orangnya dari atas. Dan lanjutin pake warna lain. Sip, selesai. Awas, kena mukaku. Bu Guru, liat dong. Oh, gambar apa Molly? Sangat unik dan penuh warna. Bagus. Wow, lucu loh Sarah. Kalian membanggakan. Ini buat kalian. Kita sama-sama keren. Ini dia. Ah, sial. Meleset. Sini biar ku coba. Ah, meleset juga. Bidik dulu. Harusnya gak sesulit ini. Wah, apa-apaan. Lihat tuh. Gerak sendiri. Dia ngegambar di lukisan beneran. Uh, kacau nih. Aduh, guru datang. Hmm, ada apa di sini? Hah, kenapa lukisannya jadi begitu? Cukup. Kekuatan senim, gulai. Wah, astaga. Lihat kita. Eh, lipstick. Ups, sorry. Bisa dibetulin sih. Nah. Hah, jauh lebih baik. Oke, kita siap terima tantangan menggambar. Akanku putar rodanya dan lihat apa tantangannya. Ini dia. Oh, manisnya. Hati. Saatnya menggambar lope-lope. Yay, aku suka ngelukis hati dan lope-lope. Aku tahu harus gimana. Akanku mulai dengan kata lo. Wah, hari yang indah. Dia cantik banget di padang itu. Oke, sekarang biar gambar ini keren beneran. Tambah hati kecil lalu jadiin huruf O-nya gambar cewek. Huruf V-nya dijadiin hati lagi. Dan E bisa jadi cowok yang dia taksir. Manisnya. Tapi masih harus diwarnain. Bagusnya hati warna pink. Sip. Hati kecil yang di atas ini juga harus cocok. Oke, tambah warna lagi. Gaun ungu. Wah, gambarnya sekarang jadi makin spesial. Saatnya ganti warna. Rambut mereka warna kuning. Cocok. Dan dia pakai topi biru. Tambahin sedikit warna hijau di kemejanya. Gak. Aku lebih sayang kamu. Pencil warna ini buat bikin ekspresi mereka. Taraaa. Oke, murid-murid. Coba lihat karyamu. Hah? Apa? Oh, tidak. Iyuh. Masukin permen karet itu ke mulutmu. Ehm, ngapain kamu? Tunggu aja. Ini karyaku. Janji. Nyom, 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 nyom. Ntar lagi. Hampir jadi. Nyom, 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 nyom. Beres. Nah, ini karya seniku tentang cinta. Fyuh. Wah, gimana kamu bikinnya? Keren. Astaga, berkesan banget. Dapat nilai tinggi. Aku gak sabar lihat yang berikutnya. Oh, putar rodanya. Ini dia. Berhenti di flamingo. Hmm, objek yang lumayan sulit. Coba kalian gambar. Flamingo belum pernah ngeliat di dunia nyata. Yang bener aja. Aku gak ngarep menang tantangan ini. Harus gimana dong? Warnanya pink kan? Kayaknya begitu. Enggak. Ide itu gak cocok juga. Ah. Aku gak tahan. Gak tahu harus ngapain. Eh, apaan yang nempel di tanganku? Cat? Ampun, tanganku kena cat. Hei, bentar. Aku ada ide. Jadi apa ya kalau jiplak pakai tangan? Wah, keren banget. Jadi dapat ide nih. Mulai aja dengan menjiplak tanganku. Nah, cocokin rangkanya. Harus ditambah mata dan paruh. Paruhnya kuwarnai dulu pakai hitam. Lalu di area sisanya isi warna pink. Dominant pink. Aku warnain aja terus maju-mundur. Banyak banget warna pinknya. Tapi hampir selesai. Wah, ada stabilo pink nih. Bisa ku pakai. Saatnya bikin catat tanganku jadi burung tropis. Akanku putar jempolku di kepala burung. Ini paruh hitamnya. Terus mata dan kakinya. Ini kaki kurusnya yang kuning. Beres. Oke, anak-anak. Coba lihat hasil gambar flamingomu. Ini gambar flamingoku. Ini punya aku, Bu. Kayak yang Anda minta. Wah, ternyata ada gambar penuh dan gambar kepala. Bagus banget karya kalian. Waduh, tanganmu kan kena cat. Wah, sorry banget. Menurutmu yang berikutnya apa? Oke, kalian berdua siap. Sekarang tugas kalian gambar bocah cowok. Aku penasaran kalian punya ide apa? Hmm, jujur aja. Aku nggak gitu semangat ngerjainnya. Hah, waduh. Cemilanku habis. Itu baru bikin nggak semangat. Nah, aku harus gimana nih? Tunggu. Aku punya piring kosong. Yah, ini pasti berhasil. Aku punya ide keren. Kamu bikin apa pake piring dan spidolmu? Nggak ngerti deh. Kok kamu ngelukis di piring gitu? Tenang, aku tahu harus gimana. Tinggal nyelesain stickmenku. Hmm, bocah cowok. Gimana cara gambarnya ya? Cobain pake kata-kata lagi ah. Kayaknya cara ini cocok untukku. Oke, ini dia. Bocah cowok. Saatnya berubah. Kasih kacamata, terus rambut. Bagus. Jangan lupa kuping atau dagu, hidung, dan mulutnya. Oke, ini stickmenku. Kayaknya dia juga butuh balon. Nah. Juga benang, biar balonnya nggak kabur. Eh, ada yang nyangkut di gigiku. Nyebelin. Parah. Minum dulu kali ya. Oh. Hmm, kayaknya agak mendingan. Kayaknya kamu butuh rambut oranye. Dikit lagi, dan rambutmu siap. Oke, mau baju hijau? Tentu saja. Beres. Huh? Tidak. Gambarku ketumbahan air. Dia tenggelam. Harus ditolong. Nggak, nggak, nggak. Stickmen, tenang. Eh. Terjadi sesuatu. Coba lihat stickmenku sekarang. Hore, dia nggak tenggelam. Malah terapung. Keren, aku suka dia. Karyamu bagus. Aku menang nih. Astaga, luar biasa. Oke, kita puter lagi rodanya. Oh, lihat tuh. Kali ini tugas kalian gambar anjing. Aku tahu harus ngapain. Ada di topiku. Apa? Ayam karet? Kok bisa ada di sini? Pasti ada. Aku simpen di sini kok. Eh, apa pakai ini aja ya? Nggak, aku nggak mau pakai mainan lagi. Mana sih? Topiku kan nggak mungkin sebesar itu. Itu koin ya? Jadi itu yang kau cari dari tadi? Wah, ada satu untukku. Kau ambil ya. Hiuh, siapa sangka topiku bisa nyimpen sebanyak itu. Oke, aku butuh pena. Aku nggak ngerti buat apa koin itu. Ini mau ku jiplak. Aku butuh beberapa lingkaran. Nggak ngerti deh. Eh, aku tahu mau ngapain. Semoga kalian sibuk berkarya di sana. Aku harus pakai hoodie nih. Aku segera balik. Hei, aku boleh nyewa anjingmu bentar? Makasih. Astaga, siapa yang lucu nih? Ah, nama ku Patrick. Senyum. Aku cuma butuh fotomu. Lucu banget. Kamu bisa jadi model lho. Wih. Ini dia. Makasih banyak. Bentuk oval harus diwarnain. Kecuali lingkaran kecil itu. Aku udah bikin garis-garis dan titik-titik kecil itu. Sekarang kepalanya dan juga mata. Dia mulai tampak keren. Jangan lupa kupingnya. Anjing kan butuh kuping. Juga tubuhnya. Dan akhirnya ekornya. Tinggal diwarnain. Telinganya pake warna coklat aja. Juga kaki dan pipinya. Beres. Yah, aku balik dan gak ada yang tau kalau aku pergi. Tinggal finishing aja sedikit. Bu Guru, aku udah selesai. Ini foto anjingnya. Aku juga. Astaga, lihat wajah malaikat lucu itu. Kamu menang. Dia bahkan gak ngegambar itu. Kita siap untuk tantangan berikutnya. Oh, aku suka dansa. Tugas kalian bikin gambar balerina. Tunggu. Apa? Gimana cara bikinnya? Jangan liatin aku. Aku malah belum pernah nonton balet. Eh, aku tau. Aku butuh kertas ini. Lipat kertas kayak gini. Kamu ngapain tuh? Bikin origami. Lumayan susah juga loh. Emang, tapi pastiin kamu benar melipatnya. Mulai dari lipatan tengah kayak gini, lalu ke arah lain. Buka, terus lipat ke kedua sudut. Lalu, sayap yang bawah harus muncul di kedua sisi. Yeeh, pasti keren nih. Aku suka ngelipat kertas. Sudut yang muncul ini harus turun lagi. Sudut ini juga. Dikit lagi. Sedikit lagi. Kedua sisi harus dilipat. Nah, sudah. Aku bikin kapal kecil dari kertasku. Gimana? Kamu suka? Nah, cakep. Sepasang layar kecil di kapal kecilku. Tapi, emang bisa dansa? Bisa dong. Kan kapal berdansa sama gelombang pas berlayar. Eh, apa? Serius, kamu jadinya bikin itu? Gak ada gunanya. Ya, benar. Ya kan? Gambar balerina bukan kapal. Oh, oke. Tapi aku masih bisa bikin origami. Kamu mau bikin perahu lagi? Percuma. Bukan perahu. Lihat. Ini unicorn. Wah, unicorn. Kamu hebat. Tapi masih gak masuk hitungan. Oke, kamu benar. Tapi aku punya ini. Kali ketiga itu biasanya beruntung. Kali ini aku maki dua warna. Ini bakal berhasil. Hmm, kamu ngapain? Wah, sulit nih. Gimana bikinnya? Kamu cepet banget. Aku susah ngikutin. Yes, beres. Mawar yang cantik. Buat kamu. Indahnya. Sulit dipercaya ini buat aku. Tapi aku harus bikin apa? Aku tahu. Mulai lagi aja dengan lipatan. Gunakan tepi penggaris ini agar lipatanku rapi. Bagian ini agak sulit. Harus dimunculin kayak gini. Dan di sisi lain juga. Oke, harus ditambah sentuhan seni. Tinggal lukis balerina kecil di kertasku. Imutnya. Oke, tapi bagian lain juga harus digambar. Harus dipastiin apa wajah dan tangannya ada di sini. Lalu lakuin hal yang sama di sisi lain. Kalau udah selesai, aku harus lakuin hal yang sama dengan kelopak kakinya. Kuarnain aja biar dia lebih cantik. Tapi jangan lupa warnain pada tiap kelopaknya. Dan pakaiannya ku tutup dengan rok biru. Cantiknya! Biru di sini dan biru di sana. Yes! Punyaku selesai! Taraaa! Nih, biar ku tunjukin cara kerjanya. Kalau ku ambil kelopaknya dan dilipat ke atas ke bawah, dia akan berdansa. Lihat aksinya! Cantik banget! Wah, karya spektakuler! Kamu menang! Yes! Aku udah tahu! Tapi... Apa yang bisa bikin barang biasa jadi lebih keren? Tambahan warna dong! Dan dengan cat bagus di tangan, kamu bisa bikin mahakarya hebat! Siapa tahu lukisanmu bakal jadi Mona Lisa berikutnya? Atau minimal sampul laptop keren? Kamu siap berkarya? Hmm... Eh, apaan tuh? Kok bisa ada di sini? Hah, lihat! Rusa yang cantik! Lihat hewan itu, Jennifer! Benar-benar sesuatu, kan? Dia berdiri. Kita mulai gambar yuk! Mulai aja dengan garis yang pas. Sudut ini aneh. Ah, percuma. Aku butuh sesuatu yang lebih berguna. Berhasil! Sekarang aku bisa pas ngukurnya. Bentar ya. Mau kemana kamu? Ya udahlah. Saatnya mendekat. Aha, pas banget nih. Menarik. Aku jadi tahu harus ngapain. Ayo, mulai melukis. Selalu awali dengan cat hitam. Ah, habis. Ah, habis. Ah, nyabelin. Hah, Jennifer! Lukisanku jadi rusak nih. Aku bukan khawatir soal itu. Ah, lihat kekacauan ini. Ah, kulang lagi aja lah. Ah, atau aku bisa pake teknik ini. Apa ini terlalu gelap? Cuma sebentar kok. Tekan-tekan aja cat pada gambar. Lalu lepas lapisan ini. Terus garap ruang diatasnya. Dua warna lebih bagus daripada satu. Keren, kan? Nah, senjata andalanku nih. Oleskan cat ini ke arah luar. Efeknya keren banget, kan? Hampir beres. Usapin kuas di pohonnya juga. Sikat gigi pun bisa bikin keajaiban. Cukup dengan beberapa cipratan. Keren! Lalu lepas lapisan ini. Jadilah pemandangan hutan malam hari. Ajaib, kan? Lihat punyaku. Hah? Gimana caramu bikin lukisan itu? Nah, pemenang ronde ini jelas aku dong. Bagus, Wendy. Aku harus ningkatin teknik kuasku nih. Sapuan keras, ayo! Hah, tapi... Hah! Oke, malam yang indah, kan? Hei, lihat ada seniman. Hai! Mereka mesra banget, ya? Iya sih, kalau kamu suka yang kayak gitu. Aku cinta kamu, sayang. Aku dapet inspirasi nih. Akanku transfer cinta mereka ke sini. Aha, nah, apa gak ada tema yang lain nih? Aku lebih suka ikutin kata hatiku. Tetesan cat sudah siap. Dengan gini, warnanya jadi nyampur. Belum lagi kamu bisa main-main sama garis. Ini dia warnanya. Nah, hampir beres titik-titiknya. Lalu, remas aluminium foil dan tekan-tekan cat basahnya. Teksturnya jadi bagus. Paham kan maksudku? Lalu, poles dikit pakai kuas. Apa arti pemandangan tanpa pohon? Santai aja, jangan terlalu kaku. Tekan-tekan lagi. Nah, kelihatan keren banget kan? Masih ada lagi nih. Campuran warnanya bikin semuanya gak kaku. Tapi, masih bisa dihalusin lagi. Nah, ada sepasang kekasih di sini. Cuma, mereka bukan fokus utamanya. Bagus. Sekarang hujannya. Biar romantis. Tara! Apa udah cukup romantis? Punyaku jelas. Kalau punyamu? Eh, bisa lebih baik. Kamu suka? Wah, layak ditaruh museum tuh. Serius? Kayaknya akulah pemenangnya. Bagus, Jen. Lihat dong. Please. Kayaknya ini bisa buat kamu. Ini kita sayang. Dah! Apa selanjutnya? Minimal semua alatku siap. Aha. Terserah kamu aja. Terserah kamu aja. Hah? Siapa tuh? Wah, keren! Ayo mulai. Mendadak jadi tersebut. Mendadak jadi terinspirasi. Dan emoji berarti senang-senang dengan bentuk. Aku bikin lingkaran. Aha. Aku butuh sedikit bantuan. Cat bagus ini pasti berguna. Cat bagus ini pasti berguna. Lihat alirannya. Lihat alirannya. Coba tebak aku bikin apa. Emoji. Ingat? Ini jelas beda. Hei, Wendy. Kirain kamu gak mau lihat. Apa bisa ngelahin yang satu ini? Keren, kan? Kok aku gak kepikiran sih? Makan permen enaknya sambil nonton. Ssst, jangan berisik. Ngeprank Elise yuk. Aku mau nempelin ini di keteku. Pasti bakal epic. Sini deh. Hai, Elise. Ehm, kok gondrong banget? Kan bisa dicabut. Pastinya. Pinjem ya. Tuh, kan? Beneran bisa. Perutku mulai mungol. Rasain. Ehm, bikin ngantuk aja. Ada suara apa sih? Oh, telpon. Halo? Eh, lanjutin ya. Balik aja. Hah? Kok malah jadi ribet gini? Enggak. Coba aja. Ntar mama bantu. Gimana nih? Oke. Kenapa lagi? Oh, dikit lagi. Tembak! Kan udah dibilangin. Makanannya jangan dimainin. Biar mantep, mah. Gak lucu. Sini coba. Liat nih. Angkat kretnya, lalu balik. Wah, gampang banget. Coba dong. Angkat kretnya dari wajan, lalu taruh lagi. Berhasil. Jadi bisa icip deh. Mantap. Lala, bab, 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 uh, soda. Bab, 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 la, lalalala. Ups. Gawat. Malah muncrat. Jadi berantakan. Masa tinggal seiprit sih? Aduh. Aduh. Nyebelin banget. Untung masih ada lagi. Woles. Pelan-pelan. Tolong jangan muncrat. Wah. Aku punya solusinya. Pakai sirup jagung aja. Tambahin satu sendok makan ke dalam soda. Segini cukup. Pasang lagi tutupnya. Sampai kenceng. Abis itu, kocok-kocok. Kalau udah, masukin ke kulkas. Udah mengeras. Ba, bab, bab, la, lalalala. Kalau gini kan sodanya gak bakal muncrat lagi. Wow. Cakep. Rasanya juga enak. Lebih mantep dari soda biasa. Wuhu. Hai, Bestie. Aku minum dulu ya. Lagunya asik. Cukup. Wuhu. Soda. Joget emang bikin haus. Makasih. Ntar joget lagi ya. Dih. Main ambil aja. Tuang gelas lain deh. Sip. Akhirnya bisa minum. Bagi dong. Makasih. Aku haus banget nih. Ih, aku tuh cuma pengen minum. 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 Minta ya. Aku juga. Yang bener aja. Oh iya, aku tau solusinya. siapin tempat minumnya. Isi. Isi pake soda. Isi pake soda. Masih belum beres. Ambil ikat kabel kayak gini. Lalu pasang di handel tempat minum. Tekan wadah minumnya sampai meleot. Biar talinya nyampe ke corong. Bisa buat misi tiga gelas. Gak perlu nunggu lama. Guys, sodanya udah siap. Asik. Makasih Emma. Pesta, pesta. Pengen pamer jogetan baru? Tunggu dulu. Dilarang bawa makanan. Kamu perlu discan. Wow, ngeri amat. Oke, masuk aja. Hah? Stop. Apaan nih? Wow. Kasihin. Dibilangin gak boleh. Jago sih. Tapi belum pro. Dia gak bakal liat aku disini. Ahem. Ngapain tuh? Sepatunya bagus. Tau aturannya kan? Nyebelin banget. Pergi sana. Kamu kenapa? Petugasnya galak banget. Kita gak bakal bisa masuk. Tenang aja. Ada es krim nih. Enggak ah. Tenggorokanku sakit. Ada solusinya kok. Pakai permen. Bentar deh. Aku bisa ngumpetin snekku pakai ini. Keluarin semua permennya. Lalu siapin soda dan gelas kecil. Tuang sodanya ke gelas. Tambahin sedikit pewarna makanan. Biar gak kelihatan kayak soda. Tambahin juga sesendok gelatin. Kalau udah masukin ke pipet. Tuang campurannya ke bungkus permen. Isiin sampe penuh lalu diemin. Lapisi atasnya dengan aluminium foil lalu segel. Stop. Buka tasmu. Tenggorokan. Apa aja isinya? Hmm. Pelega tenggorokan. Oke. Kamu bisa masuk? Yes. Aku berhasil. Pengen langsung ngemil. Ini kan buat tenggorokan. Hmm. Lezat. Waktunya makan sehat. Hmm. Pisangnya enak. Pas banget nih. Aneh deh. Kok pisangnya ngilang? Hah. Baling pisang. Aku kan lapar. Oke. Untung ada satu lagi. Keliatannya enak. Jangan coba-coba. Bagi dong. Minggir. Makan ini aja. Oh. Kok salad? Nggak enak. Yah. Maaf. Wah. Bentar deh. Siapin garpu sama tang. Puter gigi garpu pake tang. Hingga arahnya vertikal. Kayak gini. Aku bisa pake garpu ini buat ngiris pis. Pisang. Biar kita bisa makan bareng. Ambil Gih. Beneran. Makasih. Amin. Wow. Eli suka banget sama pisang. Ya ampun. Lucu banget. Rasanya hambar. Perlu gula. Wah. Kok bisa sih? Kocak banget. Minumku mana? Hah? Kemanisan? Gigiku bisa rusak nih. Kok gulanya jadi banyak gini? Nyebelin banget. Tapi masih bisa dibikin enak kok. Toplas selai ini pasti bisa dipake. Tuang gulanya kesini. Lalu ganti tutupnya. Abis itu pake obeng buat ngelubangin tutupnya. Puter-puter biar lubangnya tambah gede. Biar muat kesedotan. Udah pas. Jumlahnya selalu pas. Dia dimana sih? Oh, akhirnya. Seneng deh bisa ketemu. Aku pengen cerita. Pas lagi pesta. Hmm, pastanya enak nih. Aha, terus? Dia cakep banget. Bentar, aku mau makan juga. Sampai mana tadi? Oh iya, pesta. Ternyata dia pake baju itu. Ya ampun. Eh, Emma. Malu-maluin banget. Emma, spagetimu tuh. Liat tanganmu deh. Tapi acaranya seru sih. Duh, liat ke piringmu dong. Aku harus nyari solusinya. Ntar kamu juga dateng ke pesta ya. Sayang banget kalo gak ikut. Cara makannya berantakan banget. Kayak tukang cukur aja. Video ini bikin kita lapar aja ya. Apa trik makanan termantulmu? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke temenmu dan subscribe channel kami untuk nonton video mantul lainnya. Ini dia mie lezatnya sayang. Ingat, harus dihabisin ya. Tenang aja ayah. Kamu siap bonekaku? Wow, kamu penari yang hebat. Anggun sekali. Pengen deh bisa kayak gitu. Kok kamu gak pusing ya? Hmm, kayaknya udah nih. Nontonin kamu bikin aku lapar. Hmm, enak. Mie-nya beneran enak. Oke, giliranmu lagi. Teruslah berputar. Fiu, akhirnya pulang. Tanding sepak bola bikin aku capek. Aku butuh istirahat. Gak sabar mau lepas patu. Ah, legaknya. Waktunya tidur siang. Tunggu, ini bau keju. Baunya menyengat hidung. Sepertinya aku tahu pelakunya. Kita harus melepas ini. Jangan sampai ibunya lihat. Astaga, yang bener aja. Serangga. Udah ku bilang gak boleh bawa peliharaan. Ada apa lagi di sini? Yang ini lebih buruk. Menjijikan. Kok bisa sih? Haduh, aku gak mau tahu. Aku tahu solusinya. Kamu ikut denganku. Yoing. Aku udah ngisi kaos kaki dengan sabun. Pastikan kaki Betty terkena sabun semua. Aku bisa pakai sepatu karet ini untuk membersihkannya. Kakinya bisa terbilas merata. Semoga airnya hangat dan nyaman. Sudah cukup. Kembali ke tempat tidur. Gak ada kotoran lagi. Semua bersih. Pastikan Betty merasa nyaman. Nah, gini lebih baik. Tidurlah yang nyenyak, sayang. Wah, hari ini berat. Ayo keluar dari sini. Jangan sampai dia bangun. Waktunya bermain. Ayo, let's go. Eh, enggak. Jangan itu. Udah, tenang aja. Biar aku yang lakuin. Awas. Kita berhasil. Ajar dia, kawan. Ini luar biasa. Rasanya aku semangat banget. Jangan dilepas ya. Wow, ruangannya berputar. Naik. Ini gak boleh, kan? Ayolah. Ini pasti seru. Betty gak akan tahu. Rasa dia butuh makeover. Ini bakal bikin dia glowing. Wow, tugas kita udah selesai. Kerja bagus. Ayo, malam masih panjang. Saatnya jalan-jalan. Aku selalu pengen coba ini. Pegang erat-erat. Mungkin akan sedikit berantakan. Aku gak punya sim. Tunggu. Kenapa? Baru bilang. Oh my God. Ini luar biasa. Wuhu. Lebih cepat. Lebih cepat. Ayo, tancap gas. Ini belum apa-apa. Oh, ye. Ini maksudku. Aku mau muntah. Tapi aku suka. Aku gak mau. Malam ini berakhir. Sebaiknya kita kembali tidur. Iya, aku udah capek. Aku udah gak semudah dulu. Ingat gak waktu kita berpesta sepanjang malam? Iya, seru banget. Oh, udah pagi ya. Mimpiku aneh banget. Masa aku mimpi bonekaku hidup? Apa? Kok? Apa yang terjadi tadi malam? Itu mimpi kan? Ngomong apa aku? Pastilah itu mimpi. Sebaiknya ku bersihin. Ayo, ayo. Tidak. Jangan dioper. Uh, kenapa begitu sih? Hai, ayah. Yuk, main. Jangan sekarang, sayang. Ini pertandingan besar. Ayolah. Kita gak pernah main bareng. Kamu lihat cuaca di luar. Kita gak bisa keluar. Ada badai. Ih, mau gimana lagi? Padahal aku gak sabar. Maaf, nak. Mungkin lain kali. Uh, golnya kelewatan. Ayah lebih sering nonton bola daripada main sama aku. Ini gak adil. Terpaksa dia main sama dingin lagi. Oh, tangkapan bagus. Lihat ini, ayah. Betty menembak dan meleset. Ih, awas. Wow, tembakan tipuan. Aku gak tahu kenapa bisa gitu. Oper, oper bolanya. Ayo. Tidak. Uh. Uh, bisa bencang tuh. Apa yang terjadi? Tadi ada sesuatu yang terbang dan duar. Tunggu, kenapa kacau begini? Astaga. Ah, Betty, kamu yang melakukan ini ya? Ibumu pasti marah banget. Semuanya hancur. Betty gak di sini. Oh. Lain kali main di luar ya. Hmm, di luar masih ada badai. Tapi gak apa-apa. Kamu bisa pakai payung ini. Uh, kayaknya enggak. Harusnya dibuang nih. Tunggu. Ayah punya ide bagus. Tunggu bentar ya. Ah. Harus sedikit dimodifikasi. Gonting. Oke, ini dia. Semoga berhasil. Semoga ini berhasil. Selotip. Siap. Baik, ayah. Meres. Sepertinya sudah cukup. Wow, ini luar biasa. Ayo cobain. Oh, lumayan nyaman. Kita serasi kan? Siap untuk main? Pastinya. Ayo, let's go. Aku benci kerja, membosankan. Aku benci PR. Gak ada habisnya. Jam berapa sekarang? Oke, kita resmi liburan. Ini bisa dibuang ke tempat sampah. Dan aku gak perlu pakai baju ini. Ah, ini baru pas. Akhirnya bisa jadi diri sendiri. Kamu ikut, Betty. Akhirnya ayah bilang. Dada tugas sekolah. Aku senang bisa lepas seragam ini. Ini bukan gaya aku. Aku udah nunggu-nunggu. Senang banget. Aku gak butuh ini lagi. Bagaimana penampilanku? Hmm, mending aku ngemasin tas. Harus bawa hal-hal yang penting. Kita perlu bawa permen saat liburan. Selai coklat juga gak ketinggalan. Ya, benar sekali. Kayaknya aku siap. Tunggu, aku hampir lupa. Kamu ikut ya, Teddy? Hah, apa? Kamu gak punya celana pendek? Udah kuduga. Lihat nih, kamu bakal jadi keren. Semoga muat ya. Hmm, agak padat dikit ya. Dikit lagi. Coba tahan nafas, Teddy. Yuk, masuk. Eh, gak bisa nih. Tunggu bentar. Aku harus bawa baju apa ya? Tas ayah masih lowong. Sempurna. Ss, Teddy. Ini rahasia ya. Gimana menurutmu? Keliatannya cukup nyaman. Yuk, masuk. Kamu gendutan ya. Nah. Waduh. Harus pergi. Bawa aja semuanya. Teddy ngapain di koper ayah? Maksudnya apa? Yuk kita pergi. Aku tahu harus apa. Pasukan Teddy ke dalam kantong ini. Terus tutup bagian atasnya. Selanjutnya kita butuh vakum. Ayah suka bagian ini. Pakai vakum cleaner untuk menyidot udara dari kantong. Lihat ya, mengecil kan? Seharusnya sudah bisa masuk ke dalam tasmu. Kita coba. Wow, ayah sulap ya. Keren banget. Jadi muat. Sepertinya udah semua. Ayo, kita harus ngejar pesawat. Menjadi orang tua punya banyak tanggung jawab, tapi bukan berarti kamu nggak bisa bersenang-senang. Mana yang paling kamu suka? Kasih tahu kami di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video lain yang berguna seperti ini. Saatnya gosok gigi. Yeay, pasta gigi emang seru. Aduh, berantakan banget. Ya, seenggaknya dia mau gosok gigi. Tapi ini saatnya nyari solusi. Masukin pasta gigi ke dalam pop it. Hei, sayang. Pakai pasta gigi ini aja ya. Wow! Minum teh dulu, ah. Mama, mama, lihat. Ini harinya. Oh, jadi kotor deh, cubaku. Oke, ayo, sayang. Nah, pastikan kamu rapi. Oke, ayo ke sekolah TK. Maaah, hujan. Wah, aku harus gimana nih? Nggak apa-apa, sayang. Nah, ini payungnya. Oh, iya. Kan dulu kesambar petir. Aku mau sekolah. Tunggu bentar ya. Mana tadi tisuku? Eh, bentar. Tirai kamar mandi. Itu solusinya. Oke, mulai dengan lipatan kayak gini. Terus pake gunting. Potong ujung tirainya. Oke, potongan siap. Nah, sekarang pake catok rambut. Ini dia. Sekarang udah tertutup. Taraaa. Gimana? Suka mantel baru mama? Iya. Mama juga bikin satu. untuk kamu. Nah, kita bisa tetap kering sampai di TK. Hei, sayang. Hah? Siapa tuh? Aku butuh gajah mata. Ayo, waktunya bangun. Oh, hai, pak. Oke, yuk gosok gigi. Habisin serealnya. Biar cepet besar dan pintar. Sereal emang paling top. Oke, kamu siap ke sekolah? Ah, sepatunya diikat dulu biar aman. Waduh, rambutmu berantakan. Uff, karet rambut. Oke, kita coba ya. Kayak gini ya. Oh, gak. Itu jelek, pak. Oke, kita coba yang lain. Kalau kamu tenang, pasti lebih mudah. Eh, yaudah. Muter aja terus. Bagus, sayang. Muter terus. Terus tinggal dikaretin. Wah, kayak tanduk unicorn. Silahkan masuk. Papa, yeay. Oh, putri kecilku. Gimana sekolahnya? Seru? Oke, duduk dulu ya. Papa selesain dulu. Tinggal dikit nih. Duduk manis ya. Hmm, aku bosan. Dikit lagi, sayang. Oh, astaga. Mana dia? Fiu, jangan duduk di situ, nak. Nah, duduk manis di sini ya. Hmm, dasar anak-anak. Nambahin kerjaan aja. Eh, apa itu? Waduh. Stop, stop, stop. Itu kerjaan papa. Tetap di situ ya. Tapi aku bosan. Oke, gimana kalau ini? Mau main HP papa? Yeay, main HP. Hmm, baterainya abis. Aduh, chargernya putus lagi. Harus gimana nih? Eh, mungkin casing ini bisa bantu. Oke, aku pakai serbet ini. Terus, isi tutup plastiknya dengan lem. Segitu cukup lah. Terus, tutup pakai catokan ini. Taruh ini di dalam casingnya. Terus, pasang juga bingkai glitter ini. Bagus. Sekarang dia bisa main. Yah, dia pasti suka. Ini dia. Wah, ada bunga pinknya. Mau warnai itu hobiku. Mak, aku bikin mobil. Mau kertas lagi dong. Oke, sayang. Ini dia. Aku mau bikin matahari ungu. Aku mau kertas lagi, Mak. Kamu produktif banget. Oke, ini dia. Oh-oh, kertasnya habis. Maaf, sayang. Kertas gambarnya habis. Aduh, jangan nangis. Gak apa-apa kok. Aku tahu harus ngapain. Pakai potongan kardus ini. Terus, lukis di atasnya. Pasti dia nurunin bakat seniku. Oke, gambarnya selesai. Terus, lapisin gambar dengan selotip. Beres. Tinggal dilipat aja. Hei, sayang. Lihat nih. Mau mewarnai kura-kura ini? Nah, kayak gini aja. Kamu boleh warnain ini sesering yang kamu mau. Seru, kan? Keren. Mau, mau. Kasih warna kudanya dulu. Ah! Oke, sayang. Ayo lihat kamar main barumu. Bagus, kan? Wah, banyak juga barangnya. Uh, banyak tempat bahayanya ini. Jangan, sayang. Tunggu di sini dulu, ya. Diam di sini. Biar papa amanin dulu. Saatnya bikin aman ruang ini. Sudut-sudut tajamnya harus ditutup. Pakai selotip aja deh. Fiuu, oke. Kayaknya semua aman nih. Banyak juga kerjaanku tadi. Oke, sayang. Siap bermain? Hihihi, ah! Ah! Aduh! Aku jatuh! Yee, waktunya main! Tunggu, diam dulu. Nyaris aja. Yang ini bisa pakai double tape. Rekat ini sepotong di lantai. Dan tekan keset di atasnya. Nah, keset gak bakal kemana-mana. Oke, main yang seru, Gih. Yee, kamar buat main! Oh, halo, prinses! Lucu banget, anakku. Ini buat nanti aja. Aku lapar. Pa, mau jajan dong. Oke, oke. Ini dia. Ininya buat papa aja. Permainnya enak. Oh, iya. Lollipopku. Iyuh, kotor semua. Hmm, lollipopku rusak. Astaga, tenang. Nih yang baru. Hah, aku dapet ide cemerlang. Pas banget. Nah, ini lollipop barumu. Nih, buat papa aja. Fiuuuh. Ini kusimpan buat nanti aja. Main bola pantai dulu. Hah! Hah! Ah, limbiopkak. Ah! 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 Terima kasih telah menonton Apa kamu bakal pakai salah satu tips dan trik ini? Kasih tahu di kolom komentar ya! Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lain kayak gini.